Saoyu juga terkejut saat dia menatap kosong pada sosok yang menghilang ke dalam pilar cahaya. Tak lama kemudian, keterkejutan di wajahnya digantikan oleh ekstasi. Seperti yang diharapkan, Zuawan telah memahami kekuatan hukum. Dengan kata lain, meskipun budidayanya hanya di alam Kaisar Agung tingkat ketujuh, dia memiliki kekuatan hukum. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Master Kaisar Agung yang tak terkalahkan, kata Saoyu sambil tertawa. Ekspresi lengkuan sedikit jelek. Dia berkata, Tuan Puncak Saoyu, ayo masuk ke lantai 10 juga. Saoyu mengangguk. Segera setelah itu, keduanya menghilang dari lantai 9. Lantai 10 cukup luas, lingkungan sekitar gelap gulita, dan ada bintik-bintik cahaya yang memancarkan cahaya putih. Di ruang gelap gulita ini, ada lima istana batu besar. Kelima istana batu ini melayang di udara. Apalagi ketinggian lima istana batu itu berbeda-beda. Dari bawah hingga atas, istana batu di atas adalah yang paling megah. Tekanan yang dikeluarkannya cukup membuat hati seseorang bergetar. Zua Wen berdiri di bawah kehampaan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kelima istana batu di langit. Matanya sedikit menyipit. Xiao Hei, bisakah kamu merasakan auraka kehantian? Zua Wen bertanya dengan suara yang dalam. Ia menduga penangkapan Luhantian ada hubungannya dengan lengkuan. Dia ada di istana batu pertama. Kalau tidak salah, istana batu itu seharusnya milik lengkuan, kata Xiao Hei acuh-ta'acuh. Mendengar ini, Zua Wen maju selangkah dan langsung sampai di istana batu pertama. Namun, pintu istana batu itu tertutup rapat. Pintunya tertutup. Zua Wen mengerutkan kening. Dia mendengus dingin dan mendorong tangan kanannya ke depan. Energi abadi yang melonjak menyapu seperti naga yang berenang. Gemuruh. Pintu batu itu bergetar hebat, tapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Saudara muda Zua Wen, apa maksudnya ini? Suara tidak ramah terdengar. Lengkuan telah membawa Xiao Hei ke lantai 10. Ketika lengkuan melihat Zua Wen benar-benar membombardir pintu masuk rumahnya, tatapannya menjadi sangat suram. Tindakan Zua Wen jelas tidak menarik perhatiannya. Zua Wen perlahan berbalik, melihat ke arah lengkuan di belakangnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mereka yang datang adalah tamu. Saya pikir kakak senior lengkuan seharusnya tidak menolak saya di depan pintu, bukan? Wajah lengkuan muram saat dia dengan dingin berkata, tentu saja. Saat dia berbicara, lengkuan tiba di depan pintu batu. Saat dia hendak membuka pintu batu, tiga suara mendesis terdengar. Di atas Cold Spring Stoney Hall, tiga lelaki tua berambut putih terbang keluar dari tiga aula batu lainnya. Ketiga orang ini penuh semangat dan vitalitas. Mereka memiliki rambut putih dan kulit awet muda. Aura yang dikandungnya juga sangat kuat. Mereka semua adalah orang suci setengah langkah. Namun, ketiganya tidak memiliki hukum apapun. Jelas sekali, mereka belum memahami hukum apapun sebelum menjadi setengah biksu. Aura mereka jauh lebih lemah daripada aura sawyu. Dari segi kekuatan, ketiganya paling banyak setara dengan lengkuan. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara mereka yang memiliki kekuatan hukum dan mereka yang tidak. Musim semi dingin, apa yang terjadi? Tadi, sepertinya aku mendengar seseorang menyerang aula batu. Siapa itu? Seorang lelaki tua berjubah hitam pertama-tama melirik ke arah lengkuan, lalu tatapan tajamnya tertuju pada Zuawan dan sawyu. Ada sedikit rasa permusuhan di matanya. Namun, saat perhatian lelaki tua itu tertuju pada sawyu, wajahnya membeku. Karena tekanan yang diberikan sawyu padanya seperti gunung berat yang runtuh, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Tingkat kultivasi orang ini juga merupakan seorang saint setengah langkah. Terlebih lagi, dia adalah seorang saint setengah langkah yang telah memahami hukum. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Keduanya berasal dari Akademi Ilahi. Ini adalah pemimpin puncak dari puncak asal misterius, sawyu, dan ini adalah murid langsung dari puncak asal misterius, Zuawan. Lengkuan memperkenalkan dengan acuh tak acuh. Dari Akademi Ilahi. Tatapan ketiga lelaki tua itu menyempit saat mereka memandang Zuawan dan sawyu dengan agak hati-hati. Di alam Divine Spectre, Akademi Divine adalah tolok ukurnya. Semua orang takut pada mereka. Jadi itu orang-orang dari Akademi Ilahi. Senang bertemu denganmu. Ketiga lelaki tua itu tidak berani lalai karena mereka semua menangkupkan tangan ke arah sawyu. Sawyu menganggup ringan dan tersenyum pada lengkuan. Keponakan lengkuan, kenapa kamu tidak mengundang kami masuk. Lengkuan tersenyum tipis, tentu saja. Saat dia berbicara, lengkuan membuka pintu dan memimpin kelompok itu ke olah batu. Selama proses masuk, Zuawan terus-menerus memperhatikan sekelilingnya. Xiao Hei bahkan melepaskan Divine Sense-nya untuk membantu Zuawan memindai olah batu. Di olah batu, sekelompok enam orang duduk di dua sisi, tetapi alis Zuawan sedikit berkerut. Di olah batu ini, dia sebenarnya tidak merasakan aura Luhantian sama sekali. Bahkan Divine Sense Xiao Hei yang sangat besar tidak dapat mendeteksinya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kakak Hantian benar-benar tidak dibawa kembali ke Menara Marsial Sein? Tatapan Zuawan sangat dingin saat dia berpikir dalam hati. Ada empat olah batu lainnya di lantai sepuluh. Karena dia tidak berada di olah batu Lengkuan, dia mungkin berada di salah satu dari empat olah batu lainnya. Xiao Hei berkata dengan malas. Mendengar itu, mata Zuawan memancarkan cahaya dingin saat aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, seluruh olah menjadi sunyi senyap. Ketiga lelaki tua itu menatap Zuawan dengan heran, merasa aneh dengan perilaku abnormal Zuawan. Kakak senior Lengkuan, di mana kakak Hantian? Jika Anda menginginkan harga berapapun, saya dapat memberikannya kepada Anda selama Anda menyerahkan kakak Hantian. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya, mata kirinya terbakar api saat aura panas memenuhi seluruh olah. Dengan kata-kata itu, ketiga lelaki tua itu menyipitkan mata ketika ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Namun, mereka dengan cepat kembali tenang. Sao Yu melirik ke arah Zuawan sebelum melihat ke arah Lengkuan, keponakan Lengkuan, Zuawan benar. Jika menara bela dirimu benar-benar menangkap Luhantian itu, tolong lepaskan dia. Akademi teologi baik kami tidak akan memanfaatkanmu. Lengkuan terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba tertawa, paman bela diri Sao Yu pasti bercanda. Sejak Luhantian memanfaatkan nona muda menara bela diriku, dia melarikan diri. Aku bahkan tidak tahu di mana dia berada. Benar sekarang. Mengambil keuntungan, kakak Hantian bukanlah orang seperti itu. Seseorang dari Menara Marsial Sein Anda pasti menjebaknya, bukan. Zuawan perlahan berdiri saat api di sekelilingnya semakin membara. Warna merah menyala di mata kirinya semakin membara saat hukum api melonjak, memenuhi seluruh tubuhnya. Merasakan hukum api yang menakutkan, wajah Lengkuan dan ketiga lelaki tua itu tenggelam. Saudara muda Zuawan, apa maksudnya ini? Mungkinkah Anda ingin melanggar peraturan dan bertarung di dalam Menara Marsial Sein? Lengkuan berteriak dengan dingin. Master Puncak Saoyu, sebaiknya kau kendalikan muridmu. Mungkinkah Akademi Teologi Baikmu ingin menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain? Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan dingin. Saoyu menoleh dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah lama sekali aku tidak berpindah-pindah. Hari ini, aku akan menemani Zuawan menjadi gila. Akan lebih baik jika kamu menyerahkan Luh Hantian itu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan. Saat dia berbicara, Saoyu menyeringai saat tiang api muncul dari bawah kakinya, membungkus tubuhnya. Hukum api yang bahkan lebih mengerikan daripada hukum Zuawan membubung ke langit. Terlalu lancang. Kamu sebenarnya berani bertarung di wilayah Menara Marsial Sein kita. Jangan salahkan aku untuk ini. Wajah Lengkuan sangat jelek. Dia tidak pernah mengira Zuawan dan Saoyu akan begitu gila hingga menyerang tanpa peringatan apapun. Lengkuan, kita bertiga akan menahan Saoyu. Pergilah dan tangkap Zuawan. Saat itu, Saoyu tidak akan berani bertindak gegabuh. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata kepada Lengkuan sambil mengambil langkah maju dan terbang menuju Saoyu. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, ketiga lelaki tua itu dan Saoyu bentrok. Empat serangan mengerikan melonjak seperti longsoran salju. Meskipun ketiga lelaki tua di Menara Marsial Sein adalah Sein setengah langkah, mereka belum memahami hukum Sein Rune. Oleh karena itu, kekuatan pertempuran mereka jauh lebih lemah daripada Saoyu. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka masih dirugikan melawan Saoyu. Namun, mereka masih berhasil menghentikan Saoyu. Saudara muda Zuawan, awalnya aku tidak ingin melawanmu. Namun, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Jadi jangan salahkan aku. Lengkuan melihat sekilas pertarungan antara Saoyu dan ketiga lelaki tua itu, lalu berjalan menuju Zuawan. Di sekitar tubuh Lengkuan, gelombang kekuatan hukum bergulung dan melonjak seperti gelombang. Ledakan. Tiba-tiba, Zuawan menyadari bahwa di bawah kaki Lengkuan, itu bukan lagi tanah aula batu, melainkan lautan luas. Di belakang Lengkuan, gelombang setinggi sepuluh ribu kaki menyapu dengan dahsyat. Dalam sekejap, aula batu yang damai telah berubah menjadi lautan yang mengamuk. Hukum air. Dikelilingi oleh api yang tak terhitung jumlahnya, Zuawan perlahan mengangkat kepalanya. Mata kirinya yang merah menyala menunjukkan jejak cahaya iblis. Lengkuan berdiri dengan bangga dan menatap Zuawan. Matanya dipenuhi arogansi. Meskipun Zuawan juga memiliki hukum api, budidayanya hanya di alam kaisar tingkat ketujuh. Meskipun dia bisa disebut sebagai kaisar lord yang tak terkalahkan, dia jauh lebih lemah daripada kaisar lord realem kaisar tingkat kesembilan yang tak terkalahkan. Tentu saja, jika Zuawan telah menguasai hukum yang kuat, bahkan jika dia berada di alam kaisar tingkat ketujuh, Lengkuan tidak akan berani meremehkannya. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan segera mengeluarkan tombak emas jernih kepala harimau. Kemudian, api di sekitarnya berubah menjadi naga api besar. Mengendarai angin dan memecah ombak, tiba-tiba ia bergegas menuju Lengkuan. Lengkuan tidak takut. Dia menghentakkan kakinya, dan tiba-tiba, ombak besar jatuh dari belakangnya. Mereka padat, seperti gunung ombak, bergemuruh saat tenggelam. Ledakan. Naga api dan ombak besar bertabrakan, lalu terdengar suara mendesis yang aneh. Di antara keduanya, gumpalan kabut putih muncul, menghalangi pandangan seseorang. Astaga. Terdengar suara sesuatu menerobos udara, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari kabut putih. Seperti anak panah, dia melesat dan langsung muncul di depan Lengkuan. Mati. Tombak panjang yang dikelilingi api ditembakkan ke arah dahi Lengkuan. Lengkuan mendengus dan mundur beberapa langkah. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan hukum air mengembun menjadi Trisula biru es. Ding. Trisula ada di depannya, menghalangi serangan tombak panjang itu. Lalu, terdengar suara benturan yang tajam. Deng. 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 Baik Lengkuan maupun Zuawan mundur beberapa langkah secara bersamaan. Keduanya menyipitkan mata pada saat bersamaan, menyadari bahwa pihak lain sulit untuk dihadapi. Kamu punya kekuatan, tapi kali ini aku tidak akan menahan diri. Jangan salahkan aku jika aku tidak sengaja membunuhmu. Mata Lengkuan menjadi suram. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan hukum air mulai mengembun. Sinar cahaya keluar dari dahinya dan menembus hukum air. Pada akhirnya, seekor binatang aneh besar setinggi ribuan kaki muncul di depan Zuawan. 1392. Binatang itu berbentuk seperti seekor lembu. Ia memiliki tubuh abu-abu dan tidak bertanduk. Satu kakinya akan menimbulkan angin dan hujan kemanapun ia pergi. Cahayanya seperti matahari dan bulan, dan suaranya seperti guntur. Namanya Kui. Jiwa armorku, Kui Oks. Lengkuan berkata dengan acuh tak acuh. Dengan itu, Kui Oks segera meraung. Tubuhnya yang besar memanggil angin dan hujan saat ia melangkah di udara. Gemuruh. Petir mengerikan turun dari langit dan mendarat di sekitar Kui Oks. Rasanya seperti dewa petir telah turun. Sangat menakutkan. Jiwa pelindung Lengkuan, Kui Oks, dipadukan dengan hukum air miliknya, sempurna. Kekuatannya berlipat ganda, seperti kekuatan surga. Sapi Kui mendarat di samping Lengkuan. Ia menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan hormat, seolah memohon pada Lengkuan. Lengkuan menaiki Kui Oks dan menatap Zwa Wen dari atas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Junior Zwa Wen, kamu bukan tandinganku. Aku menyarankanmu untuk menyerah sekarang, dan aku bisa membiarkanmu meninggalkan menara Marsial Sein. Zwa Wen sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Lengkuan. Bibirnya dipenuhi dengan ejekan ketika dia berkata, kamu memiliki jiwa pelindung. Apakah kamu pikir aku tidak memilikinya? Saat dia berbicara, raungan naga yang jelas dan merdu keluar dari tubuh Zwa Wen. Setelah itu, seekor naga hitam melompat keluar dari kehampaan di belakang Zwa Wen. Sisik naga yang sehitam tinta menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya putih. Sepasang mata naga emas gelapnya diliputi cahaya yang menakutkan. Khususnya, tekanan yang dipancarkan dari tubuh naganya begitu mengerikan hingga seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Jiwa naga Wajah Lengkuan membeku. Matanya menyipit saat dia menatap naga hitam raksasa itu. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Sia Ho Hei, pergi. Zwa Wen meraung marah. Dia melompat ke udara dan tiba di kepala naga hitam itu. Api di mata kirinya semakin menyala. Hukum api yang sangat mengerikan terjalin dalam diri muridnya. Dalam sekejap, hukum api berputar di sekitar naga hitam, menyebabkannya berubah menjadi naga api yang menakutkan. Mengaum Sia Ho Hei meraung ke langit. Kekuatannya mencapai batasnya karena diselimuti oleh hukum api. Jadi bagaimana jika kamu memiliki jiwa naga? Kultivasi Anda lebih lemah dari saya. Saya tidak percaya bahwa Anda adalah pasangan saya. Lengkuan kembali tenang. Dengan hentakan kakinya, sapi kui di bawah kakinya terbungkus petir dahsyat dan tsunami yang mengerikan saat melayang di udara. Ledakan Ledakan Dalam sekejap, kedua binatang itu bertabrakan dengan keras di langit. Raungan mengerikan bergema terus-menerus, menembus logam dan batu. Kedua binatang itu terlalu besar. Gelombang kejut dari pertempuran mereka bahkan lebih mengerikan lagi. Seluruh lantai sepuluh menara Marsial Sein bergetar hebat. Getarannya bahkan menyebar ke sembilan lantai terbawah menara Marsial Sein, menyebabkan banyak murid merasa takut dan curiga. Hmm, muridmu sebenarnya memiliki jiwa naga. Ketiga tetua menara Marsial Sein berpisah dari sawyu segera setelah mereka melakukan kontak satu sama lain. Kemudian, mereka menatap kui oks dan naga jurang suci dengan waspada. Hal ini terutama berlaku untuk abis Sein Dragon. Jiwa naga yang dimilikinya terlalu besar, dan aura yang dipancarkannya bahkan membuat ketiga setengah biksu itu merasa tidak berarti apa-apa di hadapannya. Senyuman di wajah sawyu cukup cemerlang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu banyak bicara omong kosong. Akan lebih baik jika kamu mengalahkan Luhantian lebih awal. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu hanya meminta masalah. Mendengar ini, ketiga tetua marah. Sawyu sungguh tidak masuk akal. Beraninya dia menyalahkan mereka. Namun, ketika mereka mengingat julukan sawyu sebagai matman saw di halaman dalam, ketiga tetua tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa bertarung. Kamu terlalu meremehkan lengkuan. Kultifasinya berada di alam Kaisar Beladiri tingkat sembilan. Dia telah memahami hukum air dan telah menjadi Kaisar Beladiri yang tak terkalahkan. Dia jauh lebih kuat dari Zuawun. Ketika saatnya tiba, Zuawun akan melakukannya menderita kekalahan telak. Ketiga tetua itu mendengus dingin dan berpisah menjadi tiga arah berbeda, menyerang sawyu dari kedua sisi. Sawyu tersenyum dingin dan berkata, meremehkan lengkuan. Jelas sekali kalian yang meremehkan Zuawun. Saat dia berbicara, api keluar dari tubuh sawyu, membentuk badai api. Dia mengendalikan hukum api dan melewati badai api seperti penguasa api. Sangat menakutkan. Bertarung. Saat Xiaohei dan Kui bertabrakan, Zuawun melompat, memegang tombak emas jernih kepala harimau dan mengedarkan energi abadi di tubuhnya. Energi abadi berwarna putih susu yang mengepul menyebar dari badan tombak hingga ujungnya. Itu sekuat harimau dan sekuat pelangi. Mata lengkuan gelap dan dingin. Dia tegas dan tak kenal takut saat dia memegang trisula di tangannya. Gelombang air biru mengelilingi trisula saat lengkuan melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Tsunami mengamuk dimanapun dia lewat. Ledakan. Api dan air bertabrakan, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Kabut putih naik dan berubah menjadi naga putih. Bang-bang-bang. Keduanya terus bertukar pukulan. Suara benturan logam bergema di kehampaan seperti genderang dan gong. Suara yang memekakan telinga itu seperti godaan magis, yang menyebar berlapis-lapis. Para murid menara Marsial Sein menutup telinga mereka dengan tangan setelah mendengar suara itu, karena hati mereka dipenuhi rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di menara Marsial Sein? Itulah yang dipikirkan para murid menara Marsial Sein. Tidak, menara Marsial Sein berguncang terlalu keras. Aku harus keluar, keluar. Akhirnya, beberapa murid tidak tahan setelah pertempuran dan meninggalkan menara Marsial Sein. Mereka sampai di tanah Tandus di depan menara Marsial Sein. Semakin banyak murid yang keluar. Pada akhirnya, bahkan murid elit menara Marsial Sein tingkat ke-9 terpaksa meninggalkan menara Marsial Sein tingkat ke-9. Bahkan kakak laki-laki senior dari tingkat ke-9 telah keluar. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di tingkat ke-10? Apa yang sedang terjadi di sana? Ketika murid elit tingkat ke-9 keluar, murid lain yang berkumpul di tanah Tandus memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Menara Marsial Sein terus bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Banyak murid menara Marsial Sein sangat terkejut. Gemuruh. Suara gemuruh datang dari tingkat ke-10 menara Marsial Sein, menarik perhatian semua murid di tanah Tandus. Kemudian, para murid terkejut melihat dinding menara Marsial Sein tingkat 10 mulai retak. Retakannya semakin besar. Retakan. Akhirnya setelah terdengar suara yang jernih dan tajam, tembok tersebut akhirnya pecah dan roboh. Seekor binatang aneh yang panjangnya beberapa ribu kaki terbang keluar dari celah dan jatuh ke tanah. Binatang itu sangat menakutkan. Tubuhnya disertai sambaran petir, seolah-olah dewa petir telah turun ke dunia fana. Itu, sapi kui jiwa lapis baja kakak senior pertama. Ketika tatapan para murid menara Marsial Sein mendarat di tubuh binatang itu, wajah mereka menegang saat mereka mengenali identitas binatang itu. Alasan mengapa wajah mereka menjadi kaku terutama karena sapi kui tampak dalam kondisi yang agak menyedihkan saat ini. Seolah-olah benda itu dikirim terbang oleh seseorang. Mengaum. Ketika sapi kui dikirim terbang, nyala api yang mengerikan keluar dari celah tingkat ke-10. Mengikuti di belakang api adalah naga api yang sangat besar dan panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Tubuh naga besar itu seperti awan gelap yang menutupi langit dan matahari. Nyala api yang menyala di permukaannya bagaikan sinar matahari yang menyinari bumi. Ledakan. 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 Naga api itu terbang keluar dan langsung menghantam sapi kui. Kedua binatang besar itu saling bertarung. Di langit, nyala api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit saat kedua binatang itu bertarung. Kekuatannya sangat menakutkan, seolah akhir dunia telah tiba. Banyak petani di tanah tandus tidak berani menyentuh api yang berjatuhan. Dan sebaliknya, mereka bersembunyi jauh. Ah, selamatkan aku. Gumpalan api jatuh dari langit dan mendarat tepat di tempat ketiga penggarap di belakang berada. Seketika, satu percikan api memicu kebakaran di padang rumput. Saat mereka bertiga bersentuhan dengan api, mereka hanya sempat berteriak sebelum terbakar abis. Mendesis. Mendesis. Lari. Nyala api itu dibentuk oleh hukum api. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Kita akan mati jika menyentuhnya. Adegan itu tertanam dalam di benak murid-murid lainnya. Setelah itu, mereka semua lari menyelamatkan diri, meninggalkan area di mana dua binatang besar itu bertarung. Pertarungan antara dua binatang besar itu terlalu kejam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Bahkan murid elit dari alam Kaisar Langit ke-9 harus mundur. Naga api apa itu? Mungkinkah itu armor soul milik seseorang? Mengapa ini sangat besar? Setelah berlari cukup jauh, para murid menara Marsial Sein berhenti untuk menonton. Beberapa dari mereka bahkan mulai meragukan naga api raksasa itu. Siapakah armor soul naga api ini? Ledakan. Suara keras teredam lainnya terdengar saat empat sosok keluar dari celah di lantai 10. Keempat sosok itu terbang saat mereka bertarung. Energi yang mengerikan itu seperti petasan yang terus berbunyi. Itu adalah tiga tetua. Siapa yang lainnya? Ketiga tetua tampaknya bekerja sama untuk menangani orang itu. Semua orang menjadi gempar saat melihat empat orang yang bergegas keluar. Ketiga tetua semuanya berada di level Banseng. Namun, mereka tidak dapat memperoleh keunggulan bahkan ketika mereka bergabung untuk menghadapi satu orang. Itu terlalu sulit dipercaya. Orang itu pastilah seorang calon sage yang telah menguasai hukum api. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Tampaknya dia adalah salah satu master puncak dari Akademi Ilahi. Aku tidak mengira dia akan datang ke tempat kita. Menara Marsial Sein menimbulkan masalah. Tiba-tiba, suara marah terdengar dari kerumunan. Banyak orang yang marah karena mengira Saoyu ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ledakan. Tidak lama setelah kerumunan selesai berbicara, dua sosok lainnya terbang keluar dari celah. Ledakan. 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 Pertarungan antara keduanya bahkan lebih intens. Salah satunya dikelilingi oleh hukum api sementara yang lainnya dikelilingi oleh hukum air. Api dan lautan bagaikan dua garis pemisah yang membentang melintasi kehampaan. Setiap kali mereka bentrok, itu akan menciptakan kabut putih yang sangat besar. Ding. Ding. Suara benturan logam terdengar. Kemudian, dua sosok yang saling bertarung berpisah saat bersentuhan dan keduanya mundur beberapa ratus langkah. Mengaum. Naga api itu melesat dan mendarat di depan Zhuowen. Ia menangkap tubuh terbang Zhuowen dan membawanya ke tubuhnya. Sapi kuih terbungkus petir tak berujung saat ia menginjak udara. Ia mengangkat kepalanya dan menangkap lengkuan. Kakak senior lengkuan, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bukan tandinganmu. Sekarang kita telah bertarung selama hampir seratus ronde, sepertinya kamu tidak menjatuhkanku. Kata Zhuowen Sinis sambil menatap lengkuan dengan tombak di tangan kanannya. 1393. Siapa pemuda itu? Dia mampu bertarung setara dengan kakak senior pertama. Bukankah itu sulit dipercaya? Selain itu, auranya hanya berada di alam Raja Beladiri lapisan ke-7, tapi dia telah menguasai aturan api. Sungguh berbakat. Petik 2.2. Di kejauhan, banyak murid menara suci Beladiri tertarik pada Zhuowen yang berdiri di atas naga api. Mereka mulai berdiskusi satu sama lain sambil menebak kekuatannya. Dia sebenarnya gagal menjatuhkan Zhuowen di depan begitu banyak saudara junior, dan dia langsung merasa kehilangan muka. Yang paling penting, budidaya Zhuowen dua tingkat lebih rendah darinya. Sekalipun Zhuowen juga memahami kekuatan hukum, secara logika, Zhuowen seharusnya sedikit lebih kuat. Saudara muda Zhuowen, kamu memaksaku melakukan ini. Mata lengkuan sangat dingin. Setelah mengatakan ini, Trisula di tangan kanannya perlahan hancur dan berubah menjadi aturan air sebelum menghilang ke udara. Hujan berkabut. Lengkuan mengulurkan tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Lautan di sekitarnya mulai mendidih dan melonjak ke atas seperti air terjun yang terbalik. Sangat menakutkan. Semakin banyak air yang melonjak ke atas dan akhirnya membentuk-bentuk mangkuk. Setelah itu, lengkuan mengerang, menyebabkan mangkuk air runtuh. Tetes, tetes, tetes. Seketika, tetesan kecil air setipis sutra menetes dari langit. Tetesan air berkabut turun dan membentuk kabut-berkabut, memberikan kesan halus. Tetesan air menutupi area yang sangat luas, hampir mencapai beberapa ratus sang. Zhuowen berada tepat di tengah domain mistireen. Mem, tekanan yang begitu berat. Dalam wilayah berkabut dan berkabut, Zhuowen sedikit mengernyit. Dia benar-benar merasakan tekanan berat di tubuhnya. Tekanannya sangat mengerikan. Rasanya seperti itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Gerakannya sedikit melambat, membuatnya sulit bergerak. Itulah mistireen domain, kahlian utama kakak senior pertama. Itu adalah domain yang dibangun dengan aturan air. Di dalam wilayah hujan berkabut, kakak tertua adalah penguasa mutlak. Aku khawatir orang ini sudah tamat. Melihat hujan berkabut, banyak murid menara Marsial Sein terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lengkuan akan menggunakan jurus sekuat itu untuk melawan Zhuowen. Dari sini terlihat seberapa besar tekanan yang diberikan Zhuowen pada lengkuan. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak ledakan sonic bergema di tengah hujan berkabut. Segera setelah itu, pupil Zhuowen menyusut sedikit ketika dia menemukan bahwa tetesan air hujan tipis dan panjang di sekitarnya seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir menuju titik fatal di tubuh Zhuowen. 7 Emosi Segel Berharga Zhuowen tidak ragu-ragu menggunakan segel berharga 7 emosi. Dengan 3 segel berharga amplifikasi besar, kekuatan Zhuowen meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, sepasang sayap petir ungu besar muncul dari punggung Zhuowen. Sayap petir terbentang, dan Zhuowen menghilang dari tempatnya seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Zhuowen muncul lagi, dia sudah berada di tepi misti Rain Domain. Namun, saat dia hendak keluar dari domain tersebut, penghalang tak terlihat menghalangi jalannya, menyebabkan dia mundur berulang kali. Suowen, tidak ada gunanya. Misti Rain Domain sepenuhnya tersegel. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Lengkuan, yang berada di pusat domain, mencibir di wajahnya. Di belakangnya, sapi kui meraung saat ia melayang di udara dengan tujuan untuk mencabik-cabik Zhuowen sepenuhnya. Xiaohei. Seru Zhuowen. Segera, tubuh naga besar Xiaohei melompat dan bertabrakan dengan kuih sekali lagi. Namun, kali ini, keduanya berada di domain misti Rain. Di sini, kekuatan kuih meningkat pesat, sementara Xiaohei ditekan. Oleh karena itu, dalam pertarungan keduanya, Xiaohei lah yang ditekan oleh kuih. Saudara muda Zhuowen, aku memberimu kesempatan di masa lalu. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lengkuan mencibir. Ditemani hujan berkabut, sosoknya berkelap-kelip seperti hantu. Pada dalam sekejap mata, Lengkuan telah berteleportasi di depan Zhuowen. Zhuowen tiba-tiba memutar tubuhnya saat dia mengangkat tombak emas jernih kepala harimau di tangannya. Namun, Lengkuan mencibir dan menghilang di hadapannya. Tombaknya meleset. Pada ledakan sonic lainnya terjadi di udara. Lengkuan telah muncul di belakang Zhuowen saat dia menyerang dengan tombaknya. Dengan senyuman mengerikan, dia membanting telapak tangan kanannya ke punggung Zhuowen. Zhuowen sepertinya merasakannya saat sayap petir ungu di punggungnya tertutup. Petir ungu yang menakutkan memancar dan menghalangi serangan Lengkuan. Deng! Deng! Di bawah serangan telapak tangan yang menakutkan, Zhuowen mendengus sambil mundur beberapa langkah. Alisnya terjalin erat. Di domain mistirein, kecepatan Lengkuan hampir mencapai level teleportasi. Bahkan dengan sayap petirnya, kecepatannya masih kalah dengan yang terakhir. Zhuowen, di mana kamu mencari? Sayap petir ungu mu lumayan. Tidak kusangka kecepatanmu begitu cepat. Itu seharusnya lebih cocok untukku. Suara Lengkuan terdengar di telinga Zhuowen sekali lagi. Setelah itu, Zhuowen menyadari bahwa di sebelah kirinya, Lengkuan menyerbu dengan senyuman yang mengerikan. Dia mendorong telapak tangan kanannya saat kekuatan mengerikan melonjak seperti naga yang berenang. Ruang kosong. Mata Zhuowen menjadi berkabut. Setelah itu, kekuatan kekosongan keluar dari tubuhnya. Kekuatan kekosongan ini terpancar, menyebabkan tindakan Lengkuan segera melambat. Arai pedang empat pembunuh. Sebelum Lengkuan sempat bereaksi, dia diselimuti oleh Arai pedang empat pembunuh. Pasukan garoting itu seperti bila pedang yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak ke arah Lengkuan dalam upaya untuk mencincangnya. Bang! Mata Lengkuan dingin ketika hukum air terus berputar di sekelilingnya untuk melawan kekuatan garot di sekitarnya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya saat hukum air membubung ke langit seperti naga raksasa. Ledakan! Arai pedang empat pembunuh hancur berkeping-keping saat Lengkuan tiba-tiba muncul. Dia mengamati sekelilingnya dalam upaya menemukan sosok Zwawen. Segera, dia melihat Zwawen melayang di udara di sebelah kirinya. Dia melihat Zwawen mengulurkan tangan kanannya saat segel muncul di telapak tangannya. Raungan naga keluar. Segel kunci naga langit. Dentang! Segera, rantai hitam tebal keluar dari telapak tangan kanan Zwawen. Rantai ini sangat cepat. Sebelum Lengkuan sempat bereaksi, dia diikat oleh lapisan rantai. Sial! Apa ini? Pupil mata Lengkuan mengecil hingga seukuran jarum dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaum. Rantai itu terlalu kuat dan menakutkan. Mereka mengikatnya erat-erat, sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri. Mati! Zwawen mengabaikan raungan Lengkuan saat dia melangkah melewati kehampaan. Tombak emas jernih kepala harimau di tangannya mengeluarkan auman harimau yang mengerikan dan langsung muncul di depan Lengkuan. Setelah itu, tangan kanannya menekan ujung tombak. Pada Tombak emas jernih kepala harimau berubah menjadi harimau besar saat turun dari langit, langsung menuju ke organ vital Lengkuan. Apakah menurutmu mungkin membunuhku di misteri reindomain milikku? Mata Lengkuan dingin. Segera, hujan berkabut di sekitarnya bergolak dan berkumpul di depannya, membentuk perisai melingkar. Ding! Tombak emas jernih kepala harimau langsung tiba sebelum mengeluarkan dentang logam. Ia tidak dapat maju lebih jauh. Huff! Hancurkan! Lengkuan meraung saat kekuatan hujan berkabut di sekitarnya mengalir ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan kekuatan Lengkuan berlipat ganda dengan kecepatan yang terlihat seiring dengan pertumbuhannya yang semakin kuat. Dentang! Segel kunci naga langit dihancurkan oleh Lengkuan. Ada pun Lengkuan, dia melangkah di udara dan meraih trisula dengan tangan kanannya. Seperti anak panah, dia menembakkannya. Segel naga pembantaian besar. Mata Zuowen sangat tenang saat aura optimis keluar dari titik akupunkturnya. Segera, seekor naga besar berwarna darah muncul di atas kepalanya. Itu adalah hantu naga suci pembantaian besar. Hantu naga suci pembantaian besar bertahan di atas kepala Zuowen sejenak sebelum menembus ke atas kepalanya. Setelah itu, tubuh Zuowen mulai mengeluarkan pancaran darah yang menyala-nyala. Permukaan tubuh Zuowen dipenuhi bekas luka berwarna merah darah. Anggota badan, tubuh, dan wajahnya semuanya ditutupi bekas darah berwarna merah. Bahkan di matanya, ada naga kecil berwarna merah darah yang berguling-guling. Aku ingin tahu kekuatan seperti apa yang bisa dihasilkan oleh segel naga pembantaian besar dan mata api. Zuowen bergumam pelan sambil melangkah ke dalam kehampaan. Sayap petir ungu di punggungnya mengeluarkan sambaran petir yang melonjak ke langit. Adapun Zuowen, dia muncul di depan lengkuan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dengan misti Rain Domain yang menambahku, kekuatanku meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Namun, kamu masih berani melawanku secara langsung. Kamu mendekati kematian. Melihat Zuowen maju bukannya mundur, lengkuan tertawa terbahak-bahak. Sudut mulutnya dipenuhi ejekan. Ketika dia mendekati Zuowen, dia tiba-tiba meninju, menyebabkan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di ruang sekitarnya. Mencari kematian? Mungkin Zuowen tidak banyak bicara saat dia juga meninju. Angin dari tinjunya menderu-deru, samar-samar berisi oman naga dan harimau yang menakutkan. Ada juga suara kain robek yang memekakkan telinga. Ledakan. Saat kedua tinju bertabrakan di kehampaan, raungan naga yang mengerikan disertai dengan suara air yang memekakkan telinga menyebar ke ruang sekitarnya. Tabrakan yang menggelegar semakin keras, semakin memekakkan telinga. Hal ini menyebabkan banyak murid di daerah terpencil menutup telinga mereka saat mereka menunjukkan ekspresi kesakitan. Terlalu tanpa ampun. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, suara acu-ta'acu membubung ke awan, bergema di kehampaan seperti lonceng besar. Segera, oman naga semakin keras. Di atas kehampaan, bayangan naga suci Taisa muncul sekali lagi. Itu membentang melintasi kehampaan dan membubung ke langit. Kaca! Suara tajam terdengar. Segera setelah itu, semua murid menara Marsial Sein merasa ngeri saat mengetahui bahwa retakan telah muncul di domain hujan berkabut lengkuan di bawah pemboman hantu naga suci Taisa. Selain itu, jangkauan retakannya semakin membesar, hingga akhirnya menyelimuti seluruh domain. Ledakan! Suara seperti guntur yang tumpul terdengar saat domain tersebut benar-benar runtuh. Saat domainnya hancur, semua murid menara Marsial Sein di tempat terpencil mendongak. Setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Zuawan dan lengkuan masih melayang di udara, saling berhadapan. Tangan kanan mereka terkepal erat, mempertahankan postur menyerang mereka. Siapa yang menang? Apa yang terjadi tadi? Banyak murid yang bingung. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bahkan Saoyu dan ketiga tetua menara Marsial Sein, yang bertarung dengan sengit, telah berhenti. Mereka semua mendongak dan menatap kehampaan tempat Zuawan dan lengkuan berada. Mereka pun menunggu hasil pertarungan keduanya. Puff! Seteguk darah jatuh dari langit. Cibiran di wajah lengkuan berangsur-angsur membeku, menjadi sangat jelek. Noda darah di sudut mulutnya merupakan pemandangan yang mengerikan. 1394 Batuk, batuk, batuk Lengkuan menatap Zuawan sambil terbatuk terus-menerus. Darah segar keluar dari mulutnya saat dia terjatuh ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Apa aku baru saja kalah darimu? Sambil terjatuh, Lengkuan mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang sedang menatapnya dengan tatapan dingin. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Kakak senior pertama kalah. Di tanah terpencil, banyak murid menara Marsial Sein tercengang saat ini. Pandangan mereka beralih ke atas dan mendarat pada sosok yang jatuh seperti meteor. Mereka tidak dapat mengalihkan pandangan mereka untuk waktu yang lama. Bang! Ketika tubuh Lengkuan mendarat di tanah, para murid menara suci bela diri akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Para murid yang awalnya tidak percaya melirik tubuh Lengkuan di tanah sekali lagi. Mereka akhirnya mengumpulkan pikiran mereka dan percaya bahwa Lengkuan memang kalah dalam pertempuran. Sementara itu, ketika Lengkuan dikalahkan, kekuatan sapi kui menjadi sangat lemah. Xiao Hei memanfaatkan celah tersebut dan mengayunkan ekornya, membantingnya dengan keras ke tanah. Aduh! Sapi kui menjerit, sebelum berubah menjadi sinar hitam dan memasuki dahi Lengkuan. Astaga! Zhuowen tiba-tiba jatuh seperti meteor, menghantam tanah dan tiba di kawah tempat Lengkuan berada. Saat itu, kondisi Lengkuan sedang tidak terlalu baik. Wajahnya sepucat salju, dan ada bekas darah yang mengejutkan di sudut mulutnya. Terlihat jelas dia menderita luka serius akibat bentrokan sebelumnya. Kondisi Zhuowen juga sedikit lemah. Wajahnya sedikit pucat, tetapi begitu dia memukul Lengkuan, dia segera mengeluarkan pil berkilau teratai salju dan melemparkannya ke dalam mulutnya, menekan luka di tubuhnya. Di dalam lubang yang dalam, Lengkuan terus berjuang, berusaha untuk bangkit. Dia memelototi Zhuowen. Bang! Zhuowen mengangkat kakinya dan menginjak dada Lengkuan, sebelum dia berkata dengan nada tenang, di mana lu hantian yang kamu tangkap. Lengkuan memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi rasa frustrasi. Sekarang Zhuowen menginjaknya, itu terlalu memalukan. Selain itu, itu terjadi di depan begitu banyak murid menara Marsial Sein. Sebagai kakak senior pertama menara suci bela diri, dia benar-benar kehilangan mukanya hari ini. Suara mendesing. Tindakan Zhuowen segera menyebabkan keributan di antara para murid menara Marsial Sein. Murid terkuat menara Marsial Sein mereka, Lengkuan, kini sedang diinjak-injak oleh seseorang. Selain itu, tingkat kultifasi orang ini lebih rendah daripada tingkat kultifasi Lengkuan. Aku dengar mereka berdua berasal dari Institut Ilahi. Pemuda itu pastilah murid Institut Ilahi juga. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Diskusi terjadi di sekitar, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu Lengkuan. Bagaimanapun, bahkan Lengkuan bukanlah tandingan Zhuowen. Mereka hanya akan mendekati kematian jika mereka melawannya. Bajingan, pemimpin puncak Saoyu, apakah perguruan tinggi ilahimu ada di sini untuk menimbulkan masalah? Menara Marsial Sein kami mungkin tidak sekuat Institut Ilahi Anda, tetapi kami tidak bisa membiarkan Anda menindas kami seperti ini. Ketiga tetua Menara Marsial Sein sangat marah. Mereka ingin menerkam ke depan untuk menghentikan Zhuowen, tapi mereka dihentikan oleh Saoyu. Aku bilang, kalian bertiga orang tua tidak boleh memfitnah kami. Zhuowen dan aku di sini bukan untuk membuat masalah bagi Menara Marsial Sein. Kami di sini untuk meminta seseorang. Apa kalian tidak mengerti? Saoyu tidak berdaya dan melanjutkan, tapi kalian tidak mau menyerahkannya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa menggunakan kekerasan. Melihat tindakan Saoyu, ketiga tetua Menara Marsial Sein sangat marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bukan tandingan Saoyu. Lengkuan memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan saat dia menatap Zhuowen. Dia ingin bangun, tetapi dia terjepit oleh kaki Zhuowen. Apa yang sedang anda coba lakukan? Lengkuan meraung. Zhuowen melambaikan tangan kanannya dan meraih Lengkuan. Dia mengangkatnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, permintaanku tidak tinggi. Katakan saja di mana kakak Hantian berada. Mata Lengkuan berkedip-kedip saat dia berkata, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Lu Hantian tidak ada di Menara Marsial Sein. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan tahu. Apakah begitu? Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mati. Mata Zhuowen masih tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Setelah dia selesai berbicara, tombak panjang di tangannya melesat ke arah dahi Lengkuan seperti ular berbisa. Ujung tombaknya memancarkan cahaya putih yang menakutkan saat ia merobek udara, menghasilkan suara mendesis yang aneh. Melihat ujung tombak semakin dekat, pupil Lengkuan menyusut hingga seukuran jarum. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tidak pernah mengira Zhuowen akan benar-benar membunuhnya. Selain itu, dia akan membunuhnya di Menara Marsial Sein di depan begitu banyak saudara junior. Ku bilang, jangan bunuh aku. Ketika ujung tombak hanya berjarak beberapa milimeter dari dahi Lengkuan, Lengkuan berteriak. Dalam menghadapi kematian, Lengkuan akhirnya menyerah. Dia telah berkultifasi menjadi kaisar bela diri yang tak terkalahkan dengan susah payah. Dia tidak bisa mati seperti ini. Astaga! Ujung tombaknya berhenti. Luka berwarna merah ceri muncul di dahi Lengkuan. Jika ujung tombak itu bergerak sedikit lebih jauh, tombak itu akan menembus dahi Lengkuan. Merasakan tajamnya ujung tombak dan sedikit rasa sakit di keningnya, Lengkuan merasakan kakinya lemas meski kemauannya kuat. Berbicara! Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Lengkuan dengan tombak di tangannya. Lu hantian itu ada di... Mata Lengkuan menjadi gelap. Saat dia hendak berbicara, ledakan sonic yang mengerikan meledak di udara. Itu seperti guntur mendalam sembilan surga, bergema di kehampaan. Segera setelah itu, sesosok tubuh yang kuat terbang keluar dari celah di lantai 10. Sosok itu bertubuh tinggi dan berwajah tampan. Matanya hitam seperti tinta dan dia tampak sangat gagah. Yang menarik perhatian semua orang adalah aura yang terpancar dari tubuhnya. Itu sedalam jurang maut, sangat menakutkan. Rambut panjangnya menari-nari liar di bawah pengaruh aura. Itu adalah Marsial Sekret. Marsial Sekret telah keluar dari pengasingan. Begitu sosok pendukung itu muncul, para murid Menara Suci Beladiri bersorak. Ketiga tetua Menara Suci Beladiri sangat gembira saat mereka bergegas ke sisi Suci Beladiri. Marsial Sekret mengamati sekelilingnya dan melihat pemandangan yang menyedihkan. Jelas sekali bahwa pertempuran besar telah terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Marsial Sein sedikit mengernyit, merasa agak tidak senang. Tatapannya secara alami tertuju pada Lengkuan, yang sedang dipegang di tangan Zhuowen, saat matanya menyipit. Marsial Sekret, inilah yang terjadi. Ketiga tetua Menara Suci Beladiri mulai menjelaskan urutan kejadiannya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berusaha meremehkan Sawyu dan Zhuowen. Setelah mendengar penjelasannya, Marsial Sekret menatap ke arah Sawyu dan berkata, Pemimpin puncak Sawyu, apa maksudnya ini? Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah di Menara Suci Beladiri? Mata Sawyu berbinar saat dia berkata, Bukan itu. Kami di sini untuk meminta seseorang dari Menara Suci Beladiri. Namun, murid pertamamu, Lengkuan, telah menghindari permintaan kami. Itulah sebabnya situasinya menjadi seperti ini. Untuk ini, seseorang, siapa yang kamu inginkan? kata Marsial Suci dengan dingin. Lu hantian. Zhuowen menjawab dengan tenang. Hem, Anda sedang berbicara tentang Lu hantian. Mata Marsial Sekret tiba-tiba berkilau saat auranya berubah menjadi ganas. Dia berkata dengan nada dingin, Lu hantian, orang yang sembrono, memang ada di Menara Suci Beladiri. Orang yang sembrono, senior Marsial Sekret, tolong jangan memfitnah kami. Saya sangat menyadari karakter saudara hantian. Selain itu, apa yang sebenarnya terjadi? Zhuowen berkata dengan tatapan dingin. Marsial Sekret mendengus dan berkata, Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Lu hantian pernah bergabung dengan Menara Suci Marsial sebelumnya, dan bakatnya tidak buruk. Aku memang punya harapan besar padanya di masa lalu. Namun, Lu hantian ini memiliki ambisi seekor serigala. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan pil serangga mayat, tapi dia menggunakannya pada putriku, Ruliu. Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan membunuhnya. Mampu menghilangkan kebencian di hatiku. Hem, itu pil mayat serangga. Mata Zhuowen membelalak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendengar tentang pil serangga mayat sebelumnya. Konon pil ini dibuat dari mayat serangga hidup sebagai bahan utamanya, dan dicampur dengan bahan pelengkap lainnya. Setelah pil serangga mayat dikonsumsi, mayat serangga di dalam pil akan keluar dan masuk ke dalam tubuh. Selain itu, pil serangga mayat paling menyukai daging tubuh manusia, dan terutama menyukai otak. Biasanya, seorang kultifator yang mengonsumsi pil serangga mayat akan menjadi idiot atau sayur-sayuran dalam waktu satu bulan. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, tubuh penggarap dengan mayat serangga perlahan-lahan akan dimakan abis. Pada akhirnya, tubuh kultifator akan berubah menjadi cangkang kosong dan menjadi makanan bagi mayat serangga. Dapat dikatakan bahwa pil serangga mayat adalah pil yang sangat jahat dan kejam. Itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan ekspresi orang berubah. Apa menurutmu aku bisa mengampuni orang yang begitu hina? Bahkan jika itu adalah akademi ilahimu, jangan pernah berpikir untuk membawa pergi Luhantian itu hari ini. Dia pasti akan mati. Suara Marsial Secret menjadi agak menyeramkan saat nadinya menyembul. Zua Wen mengerutkan kening sambil mengangkat mata air dingin dan berkata, muridmu ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin dia mati, menurutku lebih baik kamu menyerahkan Luhantian. Ekspresi Marsial Secret berubah lamban saat dia menatap mata air dingin di tangan Zua Wen. Dia mengepalkan tangannya dan dengan dingin berkata kepada Sao Yu, Master Puncak Sao Yu, apakah akademi ilahimu benar-benar berencana untuk berselisih dengan menara suci bela diri? Meskipun akademi ilahimu memiliki tiga orang suci, di alam arwah ilahi, para suci tidak diperbolehkan ikut campur dalam persaingan antara kekuatan lokal di alam ilahi. Bahkan jika menara suci bela diri ilahi milikku tidak sekuat akademi ilahimu, kami akan melakukannya tidak mudah berkompromi. Sao Yu mengerutkan kening dan tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada Zua Wen seolah menanyakan pendapat Zua Wen. Saya tidak tahu apakah kompromi itu pantas atau tidak. Saya hanya tahu bahwa jika Anda tidak mengalahkan kakak hantian, mata air dingin ini akan mati. Saat dia berbicara, Zua Wen memegang mata air dingin di tangan kanannya dan tombak panjang di tangan kirinya. Ujung tombaknya diarahkan ke bagian vital mata air dingin itu, seolah-olah bisa menembus mata air dingin itu kapan saja. Tidak, guru, selamatkan saya. Lengkuan gemetar, wajahnya seputih salju. Ketakutan akan kematian menyebabkan dia berbicara tidak jelas. Anda bajingan. Marsial Sekret sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jarang sekali dia ragu. Lengkuan adalah orang jenius nomor satu di menara suci bela diri suci yang telah dia pelihara dengan susah payah. Selain itu, dia adalah kaisar lord yang tak terkalahkan. Dia telah mencurahkan banyak upaya padanya. Tentu saja, dia tidak ingin membiarkan Lengkuan jatuh. Serahkan lu hantian. 1395 Menguasai. Lengkuan berteriak dengan cemas. Apalagi saat ia merasakan sakit yang menusuk di antara kedua alisnya, rasa takut di hatinya semakin kuat. Tunggu. Marsial Sein berteriak. Segera, tombak Zua Wen, yang terus menembus lebih dalam, berhenti bergerak maju. Zua Wen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Marsial Sein. Dia berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin dia mati, tukarkan dia dengan lu hantian. Wajah Marsial Sein berubah jelek. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan jimat biok komunikasi. Setelah mengirim pesan, pandangannya kembali tertuju pada Zua Wen. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk membawa lu hantian ke sini. Bisakah Anda meletakkan tombak Anda sekarang? Mendengar ini, Zua Wen menganggukkan kepalanya dan menjauhkan tombak dari dahi lengkuan. Yang terakhir menghela nafas lega. Bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Lengkuan berkata pada Zua Wen dengan wajah muram. Diam jika kamu tidak ingin mati. Zua Wen berkata dengan dingin. Wajah lengkuan membeku. Meski sangat marah, dia tidak berani membantah. Bagaimanapun, nyawanya ada di tangan Zua Wen. Segera, tiga sosok terbang keluar dari lantai sepuluh menara Marsial Sein. Di antara ketiga sosok itu, dua orang mengenakan baju besi emas. Yang satu memegang tombak dan yang satu lagi membawa kapak. Mereka adalah dua murid menara Marsial Sein yang pernah mengejar Luhantian sebelumnya. Di antara keduanya, ada seorang pria yang terhuyung-huyung. Di bawah kendali keduanya, dia tampak lemah dan penuh luka. Mata Zua Wen menyala-nyala saat dia melihat kedua orang yang menahannya. Tubuhnya bergetar. Orang yang penuh luka ini tidak lain adalah Luhantian. Orang suci bela diri. Kedua murid yang mengenakan baju besi emas datang ke hadapan Marsial Sein dan membungku hormat. Mata mereka dipenuhi keraguan. Mereka penasaran, mengapa Marsial Sein tiba-tiba memanggil mereka. Marsial Sein mengabaikan kedua murid itu. Dia melirik ke arah Zua Wen dan berkata dengan tenang, saya telah membawa Luhantian ke sini. Saya yakin Anda harus melepaskan lengkuan sekarang. Setelah mendengar kata-kata Marsial Sein, kedua murid itu menyadari bahwa kakak senior menara Marsial Sein mereka, lengkuan, sedang dipegang oleh seorang pemuda asing seperti anak ayam. Kakak senior lengkuan, siapa pemuda itu? Apakah dia mengalahkan kakak senior leng? Kedua murid itu saling bertukar pandang. Hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Dari percakapan antara Zua Wen dan Marsial Sein, sepertinya pemuda ini ada di sini untuk mencari Luhantian. Zua Wen. Luhantian yang awalnya lemah membuka matanya sedikit dan langsung menyadari Zua Wen di bawahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Apakah dia teman Luhantian? Murid kedua murid itu menyusut, dan perasaan aneh muncul di hati mereka. Kakak Hantian, tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu sebentar lagi. Zua Wen tersenyum pada Luhantian, lalu menatap dingin ke arah Marsial Sein dan berkata, Senior Marsial Sein, bagaimana kalau kita menyerahkan sandera kita pada saat yang sama? Mata Marsial Sein berkedip saat dia menganggup dan berkata, Tentu. Mengatakan ini, mereka berdua diam-diam mengusir sandera mereka. Segera, pertukaran selesai. Setelah menerima Luhantian, Zua Wen tidak ragu-ragu. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Marsial Sein dan berkata, Senior Marsial Sein, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Zua Wen bertukar pandang dengan Sao Yu, dan sepasang sayap petir ungu muncul di punggungnya. Dengan gemuruh guntur, Zua Wen Hua berubah menjadi bayangan ungu dan menghilang dari tempatnya bersama Luhantian. Sao Yu mengikuti dari belakang. Dia telah menyebabkan keributan di menara Marsial Sein. Baginya, ini bukanlah tempat tinggal lama. Begitu dia menerima Luhantian, dia secara alami bersiap untuk melarikan diri. He he, setelah menyebabkan keributan di menara Marsial Seinku, kamu sebenarnya berencana untuk pergi. Tidakkah menurut Anda ini terlalu murah? Marsial Sein tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Setelah menerima lengkuan, dia melancarkan pukulan. Seketika, gelombang darurat militer memadat. Awan gelap berkumpul di langit, dan di dalam awan gelap, kepalan tangan raksasa setinggi beberapa ratus kaki ditembakkan. Gemuruh. Tinju raksasa itu seperti gunung yang hancur. Itu mendarat di atas kepala Zwa Wen, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Mengerikan sekali. Merasakan tinju raksasa menghantam dari langit, tatapan Zwa Wen berubah menjadi sangat serius. Zwa Wen, hati-hati. Sao Yu meraung marah ketika hukum kebakaran keluar dari tubuhnya dan berputar mengelilingi tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan apinya berubah menjadi naga api raksasa yang membubung ke langit. Gemuruh. Naga api itu bertabrakan dengan tinjunya, dan ledakan tumpul terdengar. Ruang di sekitarnya berguncang dengan keras. Po Chi. Sao Yu memuntahkan seteguk darah. Kemudian, naga api yang dibentuk oleh hukum api runtuh sedikit demi sedikit di bawah kepalan tangan. Sao Yu mundur dengan kasar, wajahnya sepucat salju. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika Marsial Sein melancarkan serangannya dan Sao Yu mundur, sesosok hantu bergegas keluar dari rumput tidak jauh dari sana dengan kecepatan yang sangat cepat. Astaga. Suara udara yang terkoyak terdengar. Tanpa disadari, sosok hantu itu telah muncul di belakang Sao Yu. Kemudian, sebuah telapak tangan mendarat dengan keras di punggung Sao Yu. Po Chi. Sao Yu tertangkap basah. Dia tidak menyangka akan ada serangan diam-diam dari belakang. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh ke depan. Siapa kamu? Sao Yu terkejut sekaligus marah. Hukum kebakaran keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Dia berbalik dan menatap sosok yang melancarkan serangan diam-diam. Sosok itu tidak berkata apa-apa dan menyerang lagi. Gelombang ki hitam dingin mengalir keluar seperti ular piton dan menyerang Sao Yu dengan suara gemuruh. Gemuruh. Kekuatan hukum api di sekitar Sao Yu baru saja diatur dengan tergesa-gesa, sehingga runtuh karena serangan yang siap diluncurkan. Sao Yu seperti layang-layang yang talinya putus. Dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan lapisan debu. Wajah Zua Wen sedikit berubah. Sayap petir ungu terbuka dan dia langsung terbang ke lubang tempat Sao Yu berada dan membantunya berdiri. Patua Sao, kamu baik-baik saja. Zua Wen bertanya dengan cemas. Batuk, batuk, batuk. Saya baik-baik saja. Sao Yu terbatuk beberapa kali. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang melancarkan serangan diam-diam. Dia mengertakan gigi dan berkata, Suan Zong, aku tidak menyangka itu kamu. Tidak hanya Zua Wen dan Sao Yu, tetapi para murid menara Marsial Sein dan Marsial Sein juga tercengang. Mereka tidak menyangka seseorang akan muncul entah dari mana. Suan Zong, pemimpin puncak Suan Ming dari Universitas Jiasen. Marsial Sein bergumam dengan suara rendah. Suan Zong dan Sao Yu keduanya adalah master puncak di Universitas Jiasen. Mengapa Suan Zong tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan diam-diam terhadap Sao Yu, menyebabkan dia terluka parah. Zua Wen secara alami memperhatikan Suan Zong melayang di udara. Tatapannya sangat dingin. Suan Zong ini keterlaluan. Dia sebenarnya berani melancarkan serangan diam-diam terhadap Sao Yu. Patua Sao, minumlah pil diok teratai salju ini dulu. Zua Wen mengeluarkan pil dari cincin spiritualnya dan menyerahkannya kepada Sao Yu. Sao Yu terkejut. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dan menerima pil obat dari Zua Wen. Saat dia meletakkannya di mulutnya, gelombang kekuatan obat menyebar dan beredar ke seluruh tubuh Sao Yu, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa hangat. Paman bela diri Suan Zong, apa maksudmu dengan ini? Zua Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa yang saya maksud? Anda adalah seekor anjing yang menipu tuannya dan membunuh sesama muridnya. Hari ini, saya di sini untuk menyingkirkan Anda ke Universitas Jiasen. Suara Suan Zong sangat dingin. Menipu gurunya dan membunuh sesama muridnya. Namun, Zua Wen tertawa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jelas kamu yang menyalahgunakan posisimu untuk membalas dendam pribadi demi alasan egoismu sendiri. Sekarang kamu mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Juga, kamu melancarkan serangan diam-diam terhadap Pak Tua Sao. Bukankah itu membunuh sesama muridmu? Apakah kamu masih punya rasa malu? Suan Zong menyipitkan matanya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, Sao Yu adalah orang gila. Aku tidak akan membunuhnya. Targetku adalah kamu. Jika kamu mati, semuanya akan berakhir. Tatapan Suan Zong tertuju pada Marsial Sein tidak jauh dari sana. Ia tersenyum dan berkata, Marsial Sein, kenapa kita tidak bekerja sama? Orang ini datang ke menara Marsial Sein dan bahkan mengalahkan murid kepalamu, Leng Kuan. Dia sama sekali tidak memandangmu. Lagi pula, aku tahu sedikit tentang fisik istimewa Luhantian itu. Bahkan jika aku tidak bergerak, kamu akan bergerak untuk merebutnya. Mengapa kita tidak bekerja sama? Marsial Sein mengangkat alisnya dan melirik ke arah Suan Zong. Dia tidak menyangka Suan Zong mengetahui rahasianya. Memang benar seperti yang dikatakan Suan Zong. Dia pasti tidak akan membiarkan Zuawan mengambil Luhantian karena Luhantian terkait dengan kesempatannya untuk menerobos. Apa yang disebut penganiayaan terhadap Nona Muda Menara Marsial Sein hanyalah alasan dia dengan santai mengatur untuk menangkap Luhantian. Nona Muda mereka sama sekali tidak diracuni oleh pil serangga mayat. Namun, dia tidak menyangka Luhantian akan lolos di tengah jalan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah Luhantian dibawa kembali ke Menara Marsial Sein dan Zuawan masuk ke Menara Marsial Sein untuk menyelamatkannya. Tidak peduli apa, Zuawan ini masih menjadi murid Akademi Ilahi, kan? Jika aku membunuhnya seperti ini, bukankah Akademi Ilahi akan menyalahkanku? Marsial Sein menyipitkan matanya. Dia secara alami berpikir untuk menangkap Luhantian, tetapi dia tidak berencana membunuh Zuawan. Bagaimanapun, yang terakhir adalah seorang jenius dari Akademi Ilahi. Jika dia benar-benar membunuhnya, hal itu mungkin akan membuat para ahli Sein Realem dari Akademi Ilahi waspada. Jangan khawatir. Dia hanya murid pribadi dari Puncak Misterius. Jika kamu membantuku membunuh anak ini, tanggung jawab paling banyak ada di kepalaku. Itu tidak akan melibatkanmu. Suan Zong mencibir. Marsial Sein mengangkat alisnya. Jika Suan Zong bersedia mengambil semua tanggung jawab, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagaimanapun juga, Suan Zong adalah pemimpin puncak dari Puncak ke-9 di halaman dalam. Jika dia membunuh murid pribadinya, dia paling banyak akan dihukum. Dia tidak akan berada dalam bahaya kematian. Kalau begitu, kita bisa bekerja sama. Anak ini memang sedikit sombong. Meski sudah menguasai hukum api, tindakannya sangat arogan. Jika kita tidak memberinya pelajaran, akan sulit untuk melakukannya. Membenarkan. Mulut Marsial Sein penuh dengan rasa dingin. Dia mengambil langkah maju dan mendarat di samping Suan Zong. Tekanan yang mengerikan mengalir keluar. Suan Zong, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Jika Anda berani membunuh Zouan, saya akan melaporkan masalah hari ini kepada tiga paman bela diri. Wajah Sao Yu sedikit berubah saat dia berteriak dengan marah. Suan Zong mencibir, kamu bisa melaporkannya sesukamu. Hari ini, aku pasti akan membunuh Zouan. Dia berani membunuh Suan Chi. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan mati. Saudara Marsial Sein, lakukanlah. Sao Yu, kamu bisa membantuku menghentikannya. Aku akan menangani bajingan kecil Sua Wen itu. 1396. Marsial Sein mengangguk. Hukum bela diri yang dia pahami memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada hukum bela diri Sao Yu. Jika mereka bertarung, dia akan mampu sepenuhnya menekan Sao Yu. Selain itu, karena serangan diam-diam Suan Zong, Sao Yu mengalami cedera serius. Bahkan dengan efek pil berkilau giok teratai salju, kekuatan yang bisa dia keluarkan sangatlah terbatas. Suara mendesing. Sao Yu meraung marah. Hukum api keluar dari tubuhnya seperti ular piton api dan mengelilingi tubuhnya. Di saat yang sama, gumpalan kekuatan hampa menyembur keluar dari bawah kakinya. Sao Yu maju selangkah dan memasuki kehampaan. Detik berikutnya, dia muncul di depan Suan Zong. Suan Zong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu telah memahami banyak hal di tablet batu ruang kosong. Kamu bisa menggunakan tablet batu ruang kosong tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Suan Zong mencibir. Hukum dunia bawah yang misterius menyembur keluar. Dia mengambil satu langkah dan melewati Sao Yu. Sao Yu awalnya ingin mengejar mereka, tapi Marsial Sein telah tiba. Tangan kanannya turun dari langit saat darurat militer melonjak, membentuk tangan raksasa seperti gunung yang menghantam Sao Yu. Ledakan. Ledakan. Pertarungan antara dua half Sein menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak, serta matahari dan bulan menjadi redup. Tanpa kecuali, Sao Yu sepenuhnya ditekan oleh Marsial Sage. Namun, saat Sao Yu mengendalikan jejak energi hampa, Sage bela diri tidak mampu menjatuhkannya dalam waktu singkat. Bajingan kecil, kamu pasti akan mati hari ini. Xuan Zhong sangat cepat. Dia mendarat di depan Zuawan dalam sekejap. Hukum Xuan Ming berubah menjadi tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyapu dan membungkus Zuawan dari segala arah. Segel pengunci naga langit. Mata Zuawan gelap dan dingin. Cahaya mengerikan muncul dari segel naga di tangan kanannya. Segera setelah itu, rantai tebal yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pada saat yang sama, mata kiri Zuawan memancarkan cahaya yang menyala-nyala, meledak dengan hukum api yang kuat yang melekat pada rantai, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Ledakan. Ledakan. Segel kunci naga langit dan hukum dunia bawah yang misterius saling bertabrakan. Ledakan terus-menerus terdengar. Setiap kali keduanya bertabrakan, gempa susulan yang dihasilkan dapat meruntuhkan ruang angkasa. Melihat ini, banyak murid menara Marsial Sain menyipitkan mata dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hem, Anda sebenarnya telah memahami hukum api. Sepertinya orang tua Saoyu yang mengajarkannya padamu. Selama kultivasi Anda mencapai alam kaisar tingkat ke-9, Anda mungkin bisa langsung maju ke alam suci setengah langkah. Suan Zong menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Bakat Zuawan telah membuatnya merasa terancam. Dia telah memahami hukum Saint Rune di alam kaisar bela diri tingkat ke-7. Jika dia terus berkultivasi, kemungkinan besar dia akan menyusulnya. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk membunuhnya. Bocah ini harus mati. Memikirkan hal ini, niat membunuh di Suan Zong meledak seperti gunung berapi. Ledakan. Segera, kekuatan hukum dunia bawah kegelapan meningkat beberapa kali lipat, dan menekan segel-penyegel naga langit. Ekspresi Zuawan sedikit jelek. Pada saat yang sama, dia melirik luhantian yang sangat lemah di belakangnya dan menghela nafas pelan. Dia berkata dengan suara rendah, saya hanya bisa membiarkan avatar Buddha datang ke sini. Di sebuah gunung beberapa ribu mil jauhnya dari Menara Marsial Sein, sebuah kuil mega berdiri di puncak gunung. Kabut putih masih menyelimuti sekitar Candi dan samar-samar orang bisa melihat garis luar Candi. Area Candi itu sangat luas. Di depan gerbang gunung, ada sebuah plakat dengan tulisan, kuil petir besar, di atasnya. Kaligrafinya seperti naga dan ular, dan alisnya seperti burung phoenix yang menari. Identitas Candi sudah jelas. Itu adalah kuil Leyin Agung, nomor dua setelah perguruan tinggi ilahi-unggul di dunia nether ilahi. Di dalam kuil terdapat sebuah pagoda yang sangat besar. Di puncak pagoda, sesosok tubuh sedang duduk bersila dengan cahaya kemasan menyinari sekujur tubuhnya. Ada lingkaran cahaya di belakang kepala sosok itu, yang membuatnya tampak suci dan bersih. Jika dilihat lebih dekat, sosok itu tidak tua. Usianya sekitar 23 atau 24 tahun. Pada saat ini, matanya terbuka lebar dan cahaya kemasan bersinar dari matanya. Budawen, ada apa denganmu? Kamu terlihat gelisah hari ini. Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Tak jauh dari sosok itu, terdapat sajadah. Seorang biksu tua yang mengenakan kahaya sedang duduk bersila di atasnya. Matanya tertutup dan dia tidak membukanya. Kata-kata tadi keluar dari mulut biksu tua ini. Tuan Suansin, ada beberapa hal yang harus saya urus. Saya harap Anda dapat mengirim saya ke Menara Marsial Sein. Budawen berkata dengan hormat. Biksu tua bungkup di depannya itu tidaklah sederhana. Tingkat budidayanya sungguh tak terduga dan dia adalah satu-satunya orang suci di Kuil Lei Yin Agung. Pencapaian Guru Suansin di luar angkasa sangat dalam. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa, itu sudah sangat mengesankan. Di Kuil Grit Lei Yin, Master Suansin praktis adalah eksistensi seperti dewa. Guru Suansin perlahan meletakkan tasbih di tangannya dan membuka matanya. Dia menatap Budawen dalam-dalam dan tersenyum, karma adalah sebuah siklus. Karmamu ada di Menara Marsial Sein. Pergi dan ingatlah untuk kembali lebih awal. Budawen tercengang. Dia segera membungkuk dan berkata dengan suara yang dalam, Terima kasih, Guru. Tuan Suansin mengangguk. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang energi spasial menyembur keluar, menyelimuti Budawen. Tak lama kemudian, sosok Budawen menghilang dari puncak pagoda. Saudara Hantian, kamu harus meninggalkan tempat ini dulu. Akibat pertarunganku dengan Suansong mungkin mempengaruhi kamu. Sambil menahan serangan Suansong, Zua Wen menginstruksikan Luhan Tian di belakangnya. Yang terakhir mengangguk dan terhuyung menjauh dari pertempuran antara Suansong dan Zua Wen. Saat ini, dia terlalu lemah. Jika dia mengikuti Zua Wen, dia hanya akan menjadi beban bagi Zua Wen. Merusak. Suansong berteriak dengan dingin. Hukum Suan Ming menjadi lebih kejam dan benar-benar menghancurkan segel kunci naga langit. Kekuatan hukum Suan Ming datang satu demi satu dan itu seperti tetesan hujan hitam yang menutupi seluruh tubuh Zua Wen. Segel naga Taisa. Zua Wen tidak panik. Dia melambaikan tangan kanannya dan ki darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, membentuk naga darah besar di atas kepalanya. Tubuh naga besar Taisa Sein Dragon melingkari lapis demi lapis, seperti naga melingkar dan mengelilingi Zua Wen di tengahnya. Ledakan. 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 Kekuatan hukum dunia bawah misterius tiba dalam sekejap dan menghantam bayangan naga suci Taisa. Namun, itu tidak dapat menghancurkan tubuh besar naga itu. Bajingan tua Suansong, di mana kamu mencari. Suansong sedikit mengernyit dan menatap bayangan Taisa Sein Dragon di bawah. Tanpa diduga, suara familiar terdengar dari belakangnya. Suansong tiba-tiba menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa Zua Wen tanpa sadar telah muncul di hadapannya. Pada saat ini, tubuh Zua Wen ditutupi dengan tanda berwarna merah darah yang tampak seperti pola yang mempesona. Itu sangat aneh dan ganas. Ledakan. Zua Wen melontarkan pukulan. Kekuatan segel naga Taisa dikombinasikan dengan hukum api membuat pukulan ini menjadi sangat kuat. Suansong tertangkap basah. Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan tangannya untuk menghadapi pukulan Zua Wen. Bang! Kemudian, gelombang udara berwarna putih dengan radius puluhan meter menyebar ke segala arah. Suansong mengerang dan mundur puluhan langkah. Zua Wen benar-benar memaksa seorang setengah biksu mundur. Sangat menakutkan. Dalam sekejap, tanah terpencil menjadi sedikit sunyi. Berbagai kekuatan tempur yang ditunjukkan Zua Wen sebelumnya memang sedikit menakutkan dan mengejutkan. Dia telah mengalahkan penguasa yang tak terkalahkan Lengkuan dan sekarang Suansong yang telah menguasai hukum dunia bawah misterius. Tak jauh dari situ, wajah Lengkuan berubah jelek. Di saat yang sama, sedikit rasa takut muncul di hatinya. Dia tidak menyangka Zua Wen begitu menakutkan. Saya akan menangkap Lu Hantian. Mari kita lihat bagaimana Zua Wen masih bisa menjadi sombong. Mata Lengkuan berkedip. Dalam sekejap, perhatiannya tertuju pada Lu Hantian yang berada tidak jauh dari Zua Wen. Dia melangkah ke udara dan terbang menuju Lu Hantian. Astaga! Suara sesuatu yang menerobos udara segera menarik perhatian Zua Wen. Kemudian, dia melihat Lengkuan bergegas menuju Lu Hantian. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Lengkuan, beraninya kamu. Karena itu, sayap petir ungu di punggung Zua Wen terbuka lebar. Dia berubah menjadi bayangan petir dan mencoba menghentikan Lengkuan. Zua Wen, kenapa kamu terburu-buru pergi? Lawanmu adalah aku. Suan Zong mencibir dan berdiri di depan Zua Wen. Hukum dunia bawah misterius yang menakutkan itu seperti tembok, menghalangi di depan Zua Wen. Pada saat yang sama, hukum dunia bawah misterius berkumpul di permukaan tubuh Suan Zong dan menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, ia berkumpul menjadi seekor burung raksasa yang menutupi langit. Burung raksasa itu dibentuk oleh hukum dunia bawah yang misterius. Saat ia melebarkan sayapnya, ia mengeluarkan angin kencang yang mengandung hawa dingin yang mengerikan. Zua Wen mundur beberapa langkah dan menatap burung raksasa di belakang Suan Zong. Matanya serius. Mungkin jiwa armor Suan Zong lah yang menekan burung raksasa itu. Sepertinya Suan Zong serius. Haha, Lu Hantian, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Di sisi lain, Lengkuan tertawa dan melancarkan serangan telapak tangan. Segera, Lu Hantian memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Pada saat yang sama, Lengkuan meraih leher Lu Hantian dengan tangan kanannya dan memandang Zua Wen dengan provokatif. Zua Wen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penyelamat dunia? Kamu sama sekali tidak menganggap serius menara Marsial Seinku. Kamu bahkan ingin menyelamatkan Lu Hantian. Kamu hanya meminta kematian, cibir Lengkuan. Suaranya penuh dengan ejekan. Lepaskan dia atau kamu akan mati dengan mengenaskan, kata Zua Wen dengan suara yang dalam. Senyuman di wajah Lengkuan semakin lebar. Dia berkata, apakah kamu bercanda? Jika kamu bilang aku akan mati dengan cara yang mengenaskan, maka datanglah dan bunuh aku. Dengan itu, Lengkuan melayangkan pukulan ke perut Lu Hantian. Punggungnya membungkuh dan dia mengeluarkan seteguk darah. Datang dan bunuh aku. Lengkuan tertawa keras. Wajahnya dipenuhi rasa bangga. Jelas sekali, kekalahan di tangan Zua Wen membuatnya sangat marah. Sekarang, dia melampiaskan kemarahannya pada Lu Hantian. Puff! Tiba-tiba, senyuman di wajah Lengkuan membeku. Kemudian, bila perintah Buddha keluar dari belakangnya dan menembus dadanya. Darah berceceran di mana-mana. Ini. Lengkuan memuntahkan seteguk darah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kosong pada pedang perintah Buddha yang menembus dadanya. Lalu, dia perlahan menoleh. Di belakangnya, seorang biksu muda dengan lingkaran cahaya di belakang kepalanya sedang menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Siapa? Siapa kamu? Mata Lengkuan dipenuhi ketakutan. Dia belum pernah melihat biksu muda di belakangnya. Mengapa orang ini ingin membunuhnya? Orang yang akan membunuhmu. Bila perintah Buddha di tangannya tiba-tiba tersapu, cahaya kemasan bersinar terang. Segera, tubuh Lengkuan terkoyak-koyak. Kabut darah memenuhi udara dan meledak. Ah! 1397 Kesunyian Seluruh tanah terpencil di menara Marsial Sein benar-benar sunyi. Seseorang bahkan dapat mendengar suara pin terjatuh. Bahkan Marsial Sein dan Saoyu, yang bertarung tidak jauh dari sana, berhenti bertarung dan menatap kosong Saat ini, Lengkuan sebenarnya dibunuh oleh seorang biksu aneh. Ini sungguh sulit dipercaya. Kamu, kamu berani membunuh Lengkuan. Aku akan membunuhmu. Marsial Sein terdiam sejenak. Lalu, dia meraung ke arah langit. Darurat militernya melonjak dan memadat menjadi sosok ilusif seorang kultifator setinggi beberapa ribu kaki di belakangnya. Sosok ilusi dari kultifator tersebut memiliki fitur wajah yang buram. Ia memiliki tubuh berotot. Setiap gerakan tubuhnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Sangat menakutkan. Ekspresi Saoyu sedikit berubah. Dia mengatupkan giginya dan juga melepaskan hukum kebakarannya. Mereka membentuk naga api besar dan melonjak menuju sosok ilusi penggarap. Enyahlah. Marsial Sein berteriak dengan dingin. Dia melompat dan berdiri di bahu sosok ilusi penggarap. Sambil berpikir, sosok ilusi dari tinju besar sang kultifator bergemuruh dan menabrak naga api. Gemuruh. Sosok ilusi dari kekuatan kultifator itu sangat menakutkan. Dengan pukulan itu, naga api itu meraung dan roboh sedikit demi sedikit. Pochi. Di saat yang sama, Saoyu memuntahkan setegup darah. Dia jatuh dari langit dan menabrak tanah. Marsial Sein tidak memperhatikan Saoyu. Matanya merah saat dia menatap tanda Buddha. Sosok ilusi dari kultifator di bawah kakinya melangkah maju. Setiap langkah menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Rune Buddha. Tangan kanannya ditekan ke bawah dari langit. Itu bergemuruh seperti gunung saat menabrak Rune Buddha. Amitabha, salam sepuluh ribu Buddha. Rune Buddha berdiri di sana dengan tenang dengan kedua telapak tangan rapat. Matanya bersinar dengan cahaya Buddha. Seketika, sosok ilusi Buddha kuno muncul di belakangnya. Mereka begitu padat sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Sosok ilusi Buddha kuno yang tak terhitung jumlahnya membuka mata mereka dan memancarkan cahaya Buddha. Cahaya Buddha membentuk mangkuk sedekah emas berbentuk mangkuk besar. Itu menyelimuti Rune Buddha dan Luhantian, membentuk pertahanan emas. Gemuruh. Sosok ilusi tangan kultifator jatuh dari langit dan mendarat di mangkuk sedekah emas berbentuk mangkuk. Kemudian, ledakan yang memekakan telinga terdengar seperti gempa bumi. Namun mangkuk sedekah emas yang berbentuk mangkuk itu seperti batu yang kokoh, tidak dapat digerakkan seperti gunung. Sebaliknya, itu adalah tangan kanan dari sosok ilusi seniman bela diri yang langsung ditolak. Sutra Amitaba, Anda Master Suansin dari Kuil. Marsial Sein terkejut ketika dia menatap biksu muda itu dengan kedua telapak tangannya rapat. Biksu muda itu bertubuh tinggi dan ramping, mengenakan jubah biksu berwarna putih. Dia memegang dua untayan manik-manik Buddha di tangan kirinya dan pedang perintah Buddha di tangan kanannya. Sang Buddha terjemahan kata bela diri sebagai terjemahannya sebagai terjemahan sebagai terjemahan terjemahan budanya terjemahan terjemahan budanya terjemahan 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 adalah terjemahannya terjemahan terjemahan garis bawah terjemahan 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 kekuatan seorang Buddha jauh lebih kuat daripada seorang raja pada tingkat yang sama. Buddha lapisan ke-9 sebanding dengan raja yang tak terkalahkan. Tentu saja, jika seorang Buddha telah memahami kekuatan hukum, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Terbukti, biksu muda dihadapannya adalah seorang Buddha yang telah memahami kekuatan hukum. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memblokir serangan habis-habisan dari Marsial Sein. Kitab Suci Buddha dibentuk dari mata Buddha dari mata setan Buddha. Dia memiliki pemahaman tentang dao Buddha yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Selain itu, dia diasu dengan penuh semangat oleh Grandmaster Suan Sin. Tidaklah aneh baginya untuk mencapai lapisan Buddha ke-9 hanya dalam beberapa tahun. Fowen sedikit mengangkat kepalanya dan membuka mata emasnya. Dia menatap Marsial Sein dan berkata, menyelamatkan nyawa lebih bermanfaat daripada membangun pagoda tujuh lantai. Marsial Sein, bisakah kamu mengampuni orang-orang ini? Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak murid menara Marsial Sein menatap biksu muda di depan mereka dengan tatapan aneh. Biksu ini baru saja menggunakan pedang perintah Buddha untuk membunuh lengkuan. Terlebih lagi, dia telah mengambil Yuanying milik lengkuan tanpa rasa malu. Sekarang, dia berbicara tentang menyelamatkan nyawa. Kontrasnya terlalu besar. Tidak ada keraguan bahwa biksu muda di depannya benar-benar aneh. Wajah Marsial Sein berubah menjadi hijau dan ungu, dan akhirnya berubah menjadi merah. Kata-kata Buddha telah sangat mijiwanya, menyebabkan niat membunuhnya meningkat. Apakah kamu mengejekku? Anda membunuh murid pribadi saya, dan sekarang Anda ingin saya menyelamatkan nyawa. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Bahkan jika kamu adalah penerus Master Swan Sin, aku akan tetap membunuhmu hari ini. Niat membunuh Marsial Sein melonjak. Seluruh tubuhnya menyatu dengan siluet seniman bela diri itu. Segera, siluet seniman bela diri itu menjadi semakin solid. Otot-ototnya membengkak. Awalnya hanya siluet, tapi sekarang, tampak semakin solid. Siluet seniman bela diri itu juga menjadi semakin kokoh. Aura di permukaannya juga sangat menakutkan. Itu sekuat dan sedalam gunung setinggi 10 ribu kaki. Membunuh. Marsial Sein melontarkan pukulan dan menghantam permukaan mangkuk sedekah emas berbentuk mangkuk dengan keras. Suara benturan yang teredam terdengar sekali lagi. Mangkuk sedekah emas berbentuk mangkuk, yang awalnya tidak bisa digerakkan seperti gunung, mulai bergetar di bawah pukulan Marsial Sein. Namun, ia masih mampu bertahan. Tidak jauh dari situ, Zwa Wen mengerutkan kening. Kekuatan Marsial Sein agak di luar dugaannya. Kekuatannya kemungkinan besar berada di atas kekuatan Suan Zong. Tidak heran Sao Yu memuji bakat Marsial Sein. Hukum bela diri yang dia pahami seharusnya bukanlah hukum bela diri yang sederhana. Zwa Wen, di mana kamu mencari? Mati untukku. Suara dingin terdengar. Kemudian, Suan Zong bergegas seperti seekor citah yang kuat. Dia secepat kilat dan langsung tiba di depan Zwa Wen. Burung raksasa yang dibentuk oleh hukum dunia bawah misterius mengikuti di belakangnya. Zwa Wen menyipitkan matanya. Kekuatan kekosongan memenuhi udara dan menempel pada sayap petir ungu. Seketika, kecepatannya mencapai titik ekstrim saat dia melarikan diri ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, dia muncul beberapa ratus meter jauhnya. Mendesah. Saya hanya bisa menggunakan benda itu. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Zwa Wen menghela nafas pelan. Dia mengangkat tangannya. Seketika, energi es dan api yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Salah satunya adalah racun dingin gelap dan yang lainnya adalah api karma sembilan api. Keduanya adalah energi peringkat surgawi dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Kemudian, Zwa Wen menggabungkan kedua energi tersebut. Dengan suara berderak, racun dingin gelap dan sembilan api karma api digabungkan membentuk istana seukuran telapak tangan. Di permukaan istana, sembilan warna terus berubah. Dalam sembilan warna tersebut, ada seberkas cahaya hitam yang berkedip berulang kali. Hmm, apa itu? Suan Zong menyipitkan matanya dan menatap istana di tangan kanan Zwa Wen. Semburat ketakutan muncul di hatinya. Di istana api es, dia bisa merasakan aura-aula ganda es dan api di halaman dalam. Istana es api. Zwa Wen mengabaikan pertanyaan Suan Zong. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya. Seketika, istana api es di telapak tangannya menembus kehampaan dan mendarat di depan Suan Zong. Suan Zong tidak berani lalai. Dia melambaikan tangan kanannya dan memerintahkan burung raksasa di belakangnya untuk menyerang istana api es. Memperluas. Zwa Wen dengan samar melontarkan kata ini. Kemudian, istana api es membengkak hingga ekstrim. Pada akhirnya, ia membengkak dari seukuran telapak tangan hingga berukuran beberapa ribu kaki. Tampaknya telah berubah menjadi aula ekstrim ganda es dan api yang baru. Dalam sekejap mata, istana api es menekan burung raksasa itu. Yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum terjebak di dalam istana. Apa? Kejutan muncul di mata Suan Zong. Dia tidak menyangka akan terjadi kejadian tak terduga seperti itu. Dia baru saja hendak mundur ketika suara acuh tak acuh Zwa Wen terdengar sekali lagi. Meledak. Gemuruh. Ledakan yang mengguncang bumi terjadi. Sebelum Suan Zong bisa meninggalkan istana es dan api, istana es dan api telah pecah. Sembilan jenis api yang mengerikan keluar dan langsung menelan seluruh tubuh Suan Zong. Ah! Di tengah ledakan, tangisan menyedihkan terdengar di langit. Pemilik tangisan menyedihkan itu adalah Suan Zong. Ledakan itu berlangsung selama sepuluh napas sebelum energi ledakan perlahan melemah. Setelah energi ledakan memudar, sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan mata semua orang. Sosok itu tak lain adalah Suan Zong. Saat itu, pakaian Suan Zong compang kemping dan dia botak. Kulitnya hangus hitam dan dia tampak sangat menakutkan. Ah ah ah! Suan Zong meraung ke arah langit. Raungannya dipenuhi amarah. Dia sebenarnya berada dalam kondisi yang menyedihkan di tangan seorang junior seperti Zuawen. Itu merupakan penghinaan baginya. Zuawen, bajingan kecil. Aku pasti akan membunuhmu. Lalu, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengupas tulangmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membiarkanmu memohon padaku untuk membunuhmu. Suan Zong hampir gila. Matanya memerah saat dia melihat sekeliling, mencari sosok Zuawen. Anjing tua, di mana kamu mencari? Kakekmu berada di atasmu. Suara mengejek terdengar. Suan Zong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tercengang saat melihat Zuawen melayang di langit. Tangan kanannya memegang Ice Fire Palace seukuran telapak tangan. Astaga! Mungkin karena Zuawen memperhatikan tatapan Suan Zong, senyuman di wajahnya semakin lebar. Dengan ayunan tangan kanannya, istana es dan api terlepas dari tangannya. Itu langsung berubah menjadi istana raksasa setinggi ratusan kaki, menekan Suan Zong di dalamnya. Meledak. Zuawen melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang dari istana. Kemudian, istana api es di kehampaan meledak lagi. Kali ini, ledakannya lebih dahsyat. Ledakannya menyebar dan meliputi area seluas beberapa ribu kaki. Itu hampir menutupi langit tempat Menara Marsial Sein berada. Itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Di gurun, banyak murid Menara Marsial Sein mengedipkan mata mereka. Mereka harus mengakui bahwa Suan Zong tidak beruntung terkena serangan yang sama dua kali. Terlebih lagi, kekuatan dari kedua gerakan ini sangat menakutkan bahkan seorang ahli semi-sage pun bisa mati. Jadi, kemungkinan besar Suan Zong akan berada dalam situasi genting. Pada saat yang sama, Zuawen dengan tenang mengeluarkan jiwa yang baru lahir dari cincin spiritualnya. Jiwa Suan Chi yang baru lahir itulah yang dibunuh Suan di halaman dalam. Suan Chi adalah kaisar bela diri tingkat ke-9. Selain itu, dia bukan kaisar bela diri tingkat ke-9 biasa. Jiwa baru lahirnya mengandung energi yang sangat besar. Zuawen mengeluarkan fuksi koldron tanpa ragu-ragu dan memasukkannya ke dalam fuksi koldron. Tiba-tiba, fuksi koldron bersinar terang. Gemuruh. Sebuah tangan besar terulur dari kuali. Kemudian, tangan besar kedua terulur. Dua lengan seperti gunung terentang dan meraih ke dalam ledakan. Mereka mengambil sosok yang berada dalam kondisi menyedihkan. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok itu tidak lain adalah Suan Zong. Saat ini, aura Suan Zong sangat lemah. Setelah dua kali diserang oleh istana APS, dia kelelahan meskipun dia adalah seorang setengah biksu yang menguasai hukum. Pak tua Sao, halaman dalam tidak akan menyalahkanku karena membunuh anjing tua ini, kan? Zuawen tiba-tiba bertanya pada Sao Yu, yang terluka parah tidak jauh dari situ. Saat ini, Sao Yu tertegun seperti patung. Adegan tadi sungguh mengejutkan. 1398. Sao Yu bukan satu-satunya. Para murid menara Marsial Sein dan bahkan Marsial Sein yang menyerang mangkuk emas tercengang. Suan Zong adalah pemimpin puncak dari puncak Suan Ming, salah satu dari sembilan puncak Universitas Jiasen. Dia adalah seorang setengah biksu yang telah menguasai hukum Suan Ming. Namun, dia telah dikalahkan oleh seorang junior. Zuawen bahkan telah menyatakan bahwa dia akan membunuh Suan Zong. Kata-kata tersebut, di telinga banyak orang, justru terdengar begitu sarkastik dan memekatkan telinga. Zuawen, aku adalah paman bela dirimu. Jika kamu berani membunuhku, kamu tidak menghormati gurumu dan leluhurmu. Suan Zong memutar tubuhnya dan meronta. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali di bawah tekanan kedua tangan raksasa itu. Ketika dia mendengar Zuawen menyatakan bahwa dia akan membunuhnya, dia panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu menyergap patua Sao dan bekerja sama dengan Marsial Sein untuk membunuhku. Mengapa kamu tidak merasa bahwa kamu tidak menghormati Tuan dan leluhurmu? Zuawen mencibir dan berkata, sekarang kamu telah dikalahkan olehku, bukankah menurutmu konyol mengucapkan kata-kata seperti itu? Suan Zong tercengang. Dia segera menoleh untuk melihat ke arah Sao Yu dan berkata, Saudara muda Sao Yu, apakah kamu akan membiarkan muridmu melakukan apa yang dia mau? Saya adalah paman bela dirinya. Tidak dapat ditoleransi baginya untuk membunuhku. Sebagai kakak laki-laki, kamu menyergapku dari belakang. Sebagai paman bela diri, kamu bekerja sama dengan orang suci bela diri untuk membunuh Zuawen. Hal ini tidak dapat ditoleransi bagi Zuawen, itu adalah kamu. Sao Yu perlahan berdiri, matanya dingin dan tanpa emosi. Sao Yu, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengatakan? Dahi Suan Zong dipenuhi keringat dingin. Kata-kata Sao Yu memberinya perasaan tidak menyenangkan. Zuawen, lakukan saja. Aku akan memikul semua tanggung jawab untukmu, kata Sao Yu acuh tak acuh. Zuawen mengangguk. Dia melompat dan mendarat di kedua tangan raksasa itu. Dia tiba di hadapan Suan Zong dengan kecepatan kilat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Paman bela diri Suan Zong, kita tidak mempunyai permusuhan di antara kita. Kau adalah paman bela diriku. Aku harus menghormatimu. Namun, ketika Balai Naga Biru datang memintaku, kamu membantu tiran itu menangkapku dan bahkan mencoba membunuhku. Sebenarnya sudah lama sekali. Aku sudah melupakannya. Tetapi kamu seharusnya tidak melakukan itu. Muridmu, Suan Zong, menyerang temanku, dan kamu telah mengincarku. Sekarang, kamu ingin membunuhku karena dendam. Aku bukan orang suci. Aku bisa, jangan biarkan momok seperti mu hidup. Dengan itu, Zuawen mengayunkan tangan kanannya. Tombak emas jernih kepala harimau menembus kehampaan dan menebas leher Suan Zong. Poci. Garis darah keluar. Segera, sebuah kepala melonjak ke langit bersama dengan garis darah. Itu berubah menjadi parabola saat jatuh dari langit. Ia berguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti. Pada saat itu, suasana di sekitar menara Marsial Sain menjadi lebih tenang. Semua orang menyaksikan adegan itu dengan tenang, tidak bisa berkata apa-apa. Suan Zong adalah seorang calon sage yang telah memahami hukum dunia bawah yang misterius. Tidak peduli apa, dia tetaplah seorang Marsial Sage. Bahkan jika kekuatan bertarungnya tidak sebesar Marsial Sage, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun kini, dia justru dibunuh oleh pemuda satu generasi dengan mereka. Dampaknya terhadap mereka terlalu besar. Suara mendesing. Sebuah bayangan keluar dari mayat Suan Zong dan lari ke kejauhan. Zuawan, ingat ini, aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Paman Beladiri Yanji dan yang lainnya. Aku akan mengatakan bahwa kamu mengkhianati gurumu dan membunuh Paman Beladirimu sendiri. Sebuah suara ganas datang dari dalam bayangan. Namun, kecepatan larinya tidak lambat sama sekali. Sebaliknya, itu malah lebih cepat. Melarikan diri, apakah menurut Anda semudah itu? Segel kunci naga langit, kunci langit dan kunci bumi. Mata Zuawan dingin. Dia membalik tangan kanannya dan segel kunci naga langit melesat keluar. Rantai hitam yang mengerikan terbentang seperti ular piton hitam yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan. Rantainya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka menyusul jiwa baru lahir Suan Zong dan mengikatnya lapis demi lapis, mencegahnya melarikan diri. Zuawan menarik tangan kanannya dan rantai hitam itu menghilang ke dalam kantong Zuawan. Pada saat yang sama, jiwa baru lahir Suan Zong juga ada di tangannya. Anda. Wajah Suan Zong dipenuhi ketakutan. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Sayangnya, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari pengekangan Zuawan dalam bentuk naschen solnya? Kamu sebaiknya tetap berada di cincin spiritual dulu. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian memasukkan jiwa baru lahir Suan Zong ke dalam cincin spiritual. Pandangannya kemudian tertuju pada Marsial Sage, yang masih menyerang mangkuk sedekah emas berbentuk mangkuk tidak jauh dari sana. Saat itu, wajah Suan Zong sedikit pucat. Pertarungan dengan Suan Zong telah menghabiskan banyak energinya. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan pil giok teratai salju dari cincin spiritual dan mengkonsumsinya. Kekuatan obat yang melonjak menyebar ke seluruh tubuhnya. Cedera Zuawan dapat diatasi dengan kekuatan obat. Mungkin karena dia merasakan tatapan Zuawan, Marsial Sage menghentikan tindakannya dan menatap Zuawan dengan ketakutan. Zuawan, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Aku akan membiarkanmu meninggalkan menara Marsial Sage. Namun, kamu tidak bisa ikut campur dalam urusan biksu muda itu. Bagaimana dengan itu? Marsial Sage berbicara. Ada sedikit tanda penyerahan dalam kata-katanya. Fakta bahwa Zuawan dapat membunuh Suan Zong menunjukkan betapa menakutkannya Marsial Sage. Meskipun Marsial Sage telah memahami hukum bela diri dan memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada Suan Zong, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat membunuh Suan Zong. Namun, Zuawan telah melakukannya. Oleh karena itu, Marsial Sage sangat ketakutan. Maafkan aku. Aku akan ikut campur. Bibir Zuawan membentuk senyuman. Sayap petir ungu di punggungnya menyebar dan dia terbang menuju Marsial Sage seolah-olah dia sedang berteleportasi. Mata Marsial Sage menyipit. Dia melambaikan tangan kanannya dan tangan raksasa seperti gunung bersiul di udara. Kemanapun ia melewatinya, langit runtuh dan bumi retak. Astaga! Zuawan memasuki kehampaan dan menghindari serangan Marsial Sage. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mendarat di mangkuk sedekah emas berbentuk mangkuk. Hem, Anda kenal satu sama lain. Melihat pemandangan itu, Marsial Sage mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Zuawan dan Fowen saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata pada saat yang sama, kami tidak hanya mengenal satu sama lain, Zuawan adalah Fowen, dan Fowen adalah Zuawan. Mereka adalah satu. Mengatakan ini, Fowen mengambil langkah maju dan memancarkan cahaya terang, yang menyatu dengan tubuh asli Zuawan. Saat itu juga, keduanya telah bergabung menjadi satu. Klon! Mata Marsial Sage melebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bang! Begitu Fowen menyatu dengan tubuh Zuawan, aura menakutkan meledak ke langit, seolah bisa menghancurkan ruang. Murid menara Marsial Sein yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dengan satu lutut saat auranya meledak. Auranya seperti kekuatan surga, menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa berdiri. Mengerikan sekali, apakah ini kartu truf terkuatnya? Ini adalah pemikiran di benak setiap murid. Hati mereka gemetar dan kaki mereka gemetar. Sao Yu juga tercengang. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kekuatan Zuawan telah melampaui ekspektasinya. Baru saja, sulit dipercaya bahwa dia bisa membunuh Xuanzong dengan istana APS. Namun, itu bukanlah langkah terkuatnya. Mungkin, Zuawan sekarang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Yang Yi. Dalam konferensi sembilan dunia bawah dua tahun kemudian, dia mungkin bisa bersinar. Mata Sao Yu bersinar dengan cahaya yang aneh. Zuawan hanyalah kaisar bela diri tingkat ketujuh, tapi dia sudah sangat menakutkan. Sao Yu tahu bahwa jika Zuawan diberi lebih banyak waktu dan memahami hukum kekosongan dalam konferensi sembilan dunia bawah, Zuawan bahkan mungkin akan melampaui Yang Yi. Wajah Marsial Sage menjadi gelap. Pada saat ini, kekuatan Zuawan telah melebihi ekspektasinya. Faktanya, dia sedikit kaget. Marsial Sage, lengkuan dibunuh olehku, Zuawan. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku. Zuawan berjalan selangkah demi selangkah menuju Marsial Sage. Suaranya yang menggelegar meledak di kehampaan. Niat bertarungnya melonjak. Bertarung. Meskipun Marsial Sage waspada, dia tidak takut. Hukum seni bela diri berputar di sekitar bayangan besar seniman bela diri. Dia mengepalkan tangan kanannya dan sebuah tombak besar muncul. Setelah menyatu dengan kekuatan kitab Buddha, bayangan Buddha kuno setinggi ribuan kaki muncul di belakang Zuawan. Keduanya bertabrakan di kehampaan, dan kemudian ledakan yang sangat mengerikan meledak, seperti ledakan petasan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok ilusi seniman bela diri dan sosok ilusi Buddha kuno, dua raksasa, terjalin dalam kehampaan. Mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat, tinju mereka mendarat di daging. Setiap serangan mampu meninggalkan retakan dan retakan pada ruang di atas kekosongan. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat menonton. Amitabha, sekte ucapan sepuluh ribu Buddha. Zuawan berteriak. Bayangan Buddha kuno muncul di kehampaan. Kemudian, ia terpecah menjadi banyak bayangan Buddha. Seolah-olah sepuluh ribu Buddha sedang memujanya. Gemuruh. Sepuluh ribu Buddha menghantam bayangan seniman bela diri. Tubuh besar orang tersebut terdorong ke belakang. Segel naga pembantaian tertinggi. Zuawan tidak melambat. Dia menggunakan segel naga pembantaian tertinggi lagi. Bayangan naga suci pembantaian tertinggi mengikuti di belakang sepuluh ribu Buddha. Tubuh naganya yang besar seperti cambuk yang tak terbatas. Bang. Bayangan seniman bela diri didorong kembali. Pembantaian tanpa ampun. Hantu naga pembantaian ilahi meraung dan meledak menjadi awan kabut darah. Kekuatan mengerikan yang dihasilkannya menyebar. Sosok ilusi prajurit itu masih mundur. Bahkan wajah Marsial Sage dalam sosok ilusi prajurit itu menjadi agak pucat. Istana es api. Zuawan mengulurkan tangannya. Racun dingin yang gelap dan sembilan api karma api perlahan bergabung sesuai keinginannya, membentuk istana api es yang besar. Istana api es menekan seperti gunung. Ada tekanan yang tak tertahankan. Gemuruh. Sosok ilusi seniman bela diri itu berlutut di tanah dengan satu lutut. Seluruh tanah bergetar hebat dan bergemuruh. Istana es dan api menghancurkan sosok ilusi seniman bela diri tersebut, menyebabkannya membungkuk dan tidak mampu berdiri. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang mati rasa. Dalam pertempuran antara Zuawan dan Marsial Sage, Marsial Sage lah yang ditekan. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki yang tajam terdengar saat Zuowen turun dari kehampaan. Bayangan budak kuno diam-diam melayang di belakangnya, matanya menyipit. Zuowen berjalan selangkah demi selangkah menuju bayangan seniman bela diri yang redup itu. Marsial Sage di tengah bayangan seniman bela diri memiliki luka mengerikan di sudut mulutnya. Dia terus batuk. Dalam pertempuran tadi, dia menderita luka yang sangat serius. Petapa bela diri, Anda sendiri yang menyebabkan hal ini. Zuowen datang ke hadapan bayangan seniman bela diri. Setelah mengatakan ini, dia menekan dengan tangan kanannya. Bayangan budak kuno yang besar di belakangnya mengulurkan telapak tangan budak dan menghantam bayangan seniman bela diri itu. Marsial Sage meraung. Bayangan seniman bela diri itu pecah seperti kaca. Marsial Sage jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Dia berjuang tetapi tidak bisa bangun. Desis-desis-desis. 1399. Zuowen tidak buruk. Budidayanya tidak tinggi, tetapi kecakapan bertarungnya tidak buruk. Di atas awan menara Marsial Sein, tiga sosok agung melayang tanpa suara. Mereka bertiga adalah lelaki tua berambut putih berjubah panjang. Jika Zuowen ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka sebagai tiga orang suci di halaman dalam, Yan Ji, Jiang Suan, dan Wenbi. Kakak senior Yan Ji, istana es dan api yang digunakan Zuowen barusan mirip dengan istana polaritas ganda es dan api, dan metodenya sepertinya, Jiang Suan tiba-tiba menatap Yan Ji dan berkata dengan ragu-ragu. Ekspresi Yan Ji sangat tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, adik laki-laki Jiang, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Metode Zuowen dalam menggabungkan energi es dan api memang merupakan karakteristik dari Ice Fire Sein Rune. Mungkinkah, murid Jiang Suan sedikit menyusut saat dia berseru. Setelah Zuowen meninggalkan istana polaritas ganda es dan api, saya masuk ke dalam lagi. Ice Fire Sein Rune di lantai 18 sudah tidak ada lagi, kata Yan Ji dengan tenang. Dengan kata lain, Zuowen memperoleh Ice Fire Sein Rune. Kata Wenbi dengan mata menyipit. Yan Ji menganggup dan berkata, Sepertinya begitu. Zuowen menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menaklukkan Ice Fire Sein Rune. Sungguh sulit dipercaya. Kakak senior Yan Ji, apa yang harus kita lakukan? Ice Fire Sein Rune adalah asal mula istana polaritas ganda es dan api. Jika Zuowen mengambilnya, istana polaritas ganda es dan api tidak akan dapat memenuhi tujuan persidangan di masa depan, kata Jiang Suan dengan sedikit tidak senang. Tidak apa-apa. Yan Ji melambaikan tangannya dan melanjutkan, orang kecil ini meninggalkan setengah dari asal-usul Ice Fire Sein Rune di istana polaritas ganda es dan api. Itu cukup untuk menjaga istana polaritas ganda es dan api tetap berjalan. Juga, jangan lupa apa yang dikatakan Nenek Moyang. Ice Fire Sein Rune hanya bisa didapatkan oleh yang ditakdirkan. Kita semua mencoba menaklukkan Ice Fire Sein Rune, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Sayangnya, Zuowen berhasil. Jadi, yang ditakdirkan oleh Nenek Moyang adalah Zuowen. Mengapa kita harus mengambil kembali Ice Fire Sein Rune? Jiang Suan dan Wenbi bertukar pandang, lalu memandang Yan Ji dan bertanya, Kakak senior, apa maksudmu? Kembalilah dan dukung puncak Aoyuan, dan aku juga perlu berbicara dengan si kecil ini. Kakak senior, Zuowen juga membunuh Suan Song. Haruskah kita menanganinya sesuai dengan aturan sekte? Wenbi tiba-tiba bertanya. Yan Ji tersenyum tipis dan berkata, karena Suan Song tidak puas dengan juniornya, dia mengambil tindakan untuk membunuh Zuowen. Ini adalah pengkhianatan dan pantas untuk dibunuh. Hati Jiang Suan dan Wenbi bergetar saat mendengar ini. Mereka berdua tahu bahwa Yan Ji bermaksud menutupi masalah Zuowen yang membunuh Suan Song. Namun, keduanya mengerti setelah memikirkannya. Suan Song sudah mati, tapi Zuowen masih hidup. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius tiada taraf dengan potensi tak terbatas. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengusir monster seperti Zuowen karena orang mati. Sebaliknya, mereka akan memperlakukan Zuowen dengan baik dan membiarkan Zuowen merasa memiliki akademi ilahi. Ayo kembali dulu, saat Zuowen kembali ke halaman dalam, aku akan berbicara dengannya secara pribadi, kata Yan Ji lemah. Jiang Suan dan Wenbi mengangguk. Kemudian, ketiganya menghilang ke awan seperti asap. Di gurun, Marsial Sein mengepalkan tinjunya dan menatap Zuowen, yang berjalan selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia adalah orang terkuat di Menara Marsial Sein. Marsial Sein, saat ini, dia telah kalah dari seorang junior. Dia tidak dapat menerima hal ini. Marsial Sein, kamu melindungi muridmu, Leng Kuan, dan kemudian menarik kembali kata-katamu. Pada akhirnya, kamu bahkan berkolusi dengan Suan Song untuk membunuhku. Hari ini, kamu telah kalah. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Sesampainya di depan Marsial Sein, Zuowen menatap pria yang sedang berlutut di tanah. Tidak ada yang inginku katakan. Namun, bukankah masih terlalu dini bagimu untuk membunuhku? Meskipun aku kalah, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Marsial Sein tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia meninju tanah dengan tangan kanannya dan hukum perang dicurahkan. Seketika, tanah tempat Zuowen dan Marsial Sein berdiri retak. Tekanan mengerikan melonjak dari bawah, ingin mencekik Zuowen sampai mati. Kamu benar-benar tidak mau menyerah. Zuowen menggelengkan kepalanya. Mata kanannya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Saat ini, mata kanannya dipenuhi udara dingin sebiru es. Itu melonjak dan mengandung hukum es yang kuat. Segel es. Zuowen berkata dengan lembut, dan retakan di bawah kakinya benar-benar membeku. Tekanan yang melonjak juga tiba-tiba berhenti. Hukum es. Anda sebenarnya memiliki hukum Marsial Sein di tubuh Anda. Ini, bagaimana ini mungkin? Marsial Sein menjerit. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun jeritannya tidak berlangsung lama. Sebuah tombak menembus udara dan langsung tiba. Memblokir. Marsial Sein meraung dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan hukum Marsial Sein berubah menjadi dinding, menghalangi di depannya. Yang paling. Namun, dinding yang dibentuk oleh hukum Marsial Sein itu seperti kertas. Itu langsung hancur dan tombak itu menembus dada Marsial Sein seperti pisau panas yang menembus mentega. Poci. Marsial Sein memuntahkan setegup darah. Tatapannya tertuju pada tombak di tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa di permukaan tombak, hukum es dan hukum api saling terjalin tanpa henti. Ini memang dua hukum Marsial Sein. Pantas saja ia bisa dengan mudah menembus dinding yang dibentuk oleh hukum Marsial Seinku. Setelah mengatakan itu, Marsial Sein berlutut di tanah. Matanya perlahan tertutup dan auranya perlahan memudar. Hukum es dan hukum api pada awalnya adalah hukum Marsial Sein yang sangat biasa. Namun, ketika kedua hukum digabungkan, kekuatan mereka bisa melampaui hukum tingkat yang lebih tinggi. Zhuawan memegang tombak itu dengan tangan kanannya dan tiba-tiba mencabutnya. Dia mengeluarkan seutas darah. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya ke dalam dantian Marsial Sein. Dengan mengerutkan kening, dia menemukan bahwa jiwa baru lahir Marsial Sein telah hancur total. Tampaknya kekuatan hukum es dan hukum api terlalu mengamuk. Itu secara langsung telah menghancurkan semua vitalitas Marsial Sein. Bahkan jiwanya yang baru lahir tidak selamat. Suara mendesing. Sosok Saoyu melintas dan tiba di samping Zhuawan. Dia menatap Marsial Sein dengan lemah di tanah dengan tatapan yang rumit. Ia menghela nafas ringan dan berkata, Aku khawatir menara Marsial Sein akan benar-benar menurun mulai sekarang. Namun, ini salah mereka sendiri. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, pandangan Zhuawan tertuju pada Luhantian dan berkata, Kakak Hantian, tahukah kamu mengapa Marsial Sein ingin menangkapmu? Zhuawan telah mendengar percakapan antara Marsial Sein dan Suan Song dengan sangat jelas. Tampaknya Luhantian memiliki fisik khusus yang dapat membantu Marsial Sein menerobos belenggu dan menjadi Sein. Luhantian mengungkapkan ekspresi kosong. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sebenarnya, saya juga sedikit bingung. Awalnya, saya berencana untuk berkultivasi sepenuh hati setelah bergabung dengan menara Marsial Sein. Lebih dari sepuluh hari yang lalu, Lengkuan datang mencariku dan membawaku ke sebuah ruangan. Kemudian, aku secara misterius dicap dengan kejahatan menganiaya nona muda menara Marsial Sein. Sejak saat itu, aku dicari oleh menara Marsial Sein. Oh, benar sekali, setelah saya ditangkap, saya dibawa ke kediaman Marsial Sein. Samar-samar aku mendengar Marsial Sein menyebutkan sesuatu tentang Secret Frost Fisik. Namun, saya tidak tahu apa itu Secret Frost Fisik. Saat kata-kata ini keluar, murid Sao Yu menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat, Fisik Frost Suci. Sepertinya temanmu kemungkinan besar memiliki Secret Frost Fisik. Jika tidak, Marsial Sein tidak akan terlalu ingin menangkapnya. Setelah mengatakan itu, Sao Yu tiba di depan Lu Hantian dan meraih tangan kanan Lu Hantian. Namun, alisnya sedikit berkerut. Pak Tua Sao, ada apa? Apakah ada masalah dengan kakak Hantian? Zua Wen bertanya dengan sedikit khawatir. Mata Sao Yu berkedip dan berkata, temanmu memang memiliki Secret Frost Fisik. Namun, Frost Soul Origin di tubuhnya telah disegel. Aku khawatir itu dilakukan oleh Marsial Sein. Lagi pula, hanya seorang suci yang bisa membuka segelnya. Jika kamu ingin membantu temanmu membuka segelnya, kamu hanya bisa bertanya pada paman bela diri yang jidan yang lainnya. Tunggu, bisakah kamu memberitahuku secara detail apa itu Secret Frost Fisik? Lu Hantian tiba-tiba bertanya. Yang disebut Secret Frost Fisik adalah fisik khusus yang memiliki Frost Soul Origin di tubuhnya. Seniman bela diri dengan Secret Frost Fisik memiliki potensi besar. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk menerobos ke Sein Realem dibandingkan dengan bela diri biasa. Seniman, hampir tidak ada belenggu. Terlebih lagi, karena Frost Soul Origin di tubuhnya, dia tidak perlu memahami hukumnya. Dia secara alami dapat mengendalikan Frost Soul Origin ketika dia berada di alam kaisar bela diri tingkat tinggi, kata Sao Yu dengan serius. Eh, jadi aku hebat sekali. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Lu Hantian menyentuh dagunya dan memperlihatkan senyuman narsis. Aku tidak menyangka kakak Hantian memiliki fisik embun beku suci. Selamat, momong-momong, di mana Luoxing, King Lian, dan Elefe Itao. Zuawan menangkupkan tangannya. Dia bahagia untuk Lu Hantian. Mereka bertiga menemaniku beberapa saat sebelum meninggalkan alam Neterward ke-9. Mereka berencana untuk kembali ke Kekaisaran Naga Hitamu. Mereka bertiga tahu bahwa mereka tidak cukup berbakat. Alam kaisar adalah batas mereka, jadi. Pada titik ini, Lu Hantian menghela nafas pelan. Nada suaranya penuh kesedihan. Jalur seni bela diri selalu seperti ini. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Selain itu, sangat penting untuk memiliki bakat dan peluang. Jika Anda tidak memiliki keduanya, pada akhirnya Anda akan tersingkir. Sekalipun Anda memiliki terlalu banyak sumber daya, jika bakat Anda tidak tinggi, Anda tidak akan dapat meningkatkan budidaya Anda terlalu tinggi tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda miliki. Mungkin Kerajaan Naga Hitam lebih cocok untuk mereka bertiga. Zuawan menghela nafas pelan. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Ayo kembali ke Akademi dulu. Sao Yu tiba-tiba berkata pada Zuawan. Ya, ayo pergi. Zuawan mengangguk. Segera setelah itu, mereka bertiga meninggalkan Menara Marsial Sein. Sudah berakhir. Menara Marsial Sein sudah selesai. Kakak senior sudah mati. Bahkan Marsial Sein pun sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Saya pernah mendengar tentang Zuawan. Dikatakan bahwa dia adalah murid langsung dari puncak Aoyuan. Saya tidak menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Kita tidak boleh memprovokasi iblis seperti itu di masa depan. Setelah mereka bertiga pergi, banyak murid Menara Marsial Sein tidak tahu harus berbuat apa. Mereka gempar dan tidak tahu harus berbuat apa. Mulai hari ini dan seterusnya, nama Zuawan akan menyebar ke seluruh alam netterward ilahi. Dengan kematian Marsial Sein dan lengkuan, Menara Marsial Sein ditakdirkan untuk menurun dan bahkan bubar. Orang yang menyebabkan semua ini adalah pemuda alam kaisar tingkat ketujuh. Hal ini mungkin tampak sulit dipercaya bagi banyak orang, namun hal ini benar-benar terjadi. Astaga! 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 Di depan gerbang gunung Universitas Jiasen, tiga sosok datang satu demi satu. Zuawan dan dua orang lainnya lah yang kembali. 1.400 Setelah kembali ke pelataran dalam, Zuawan menemukan bahwa kemanapun dia pergi, tatapan banyak murid yang memandangnya menjadi sangat aneh. Bahkan ada beberapa orang yang menunjuk ke arahnya dan berbisik. Melihat tindakan para murid di sekitarnya, Zuawan mengerutkan kening. Dia dipenuhi dengan keraguan, tapi dia tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah sampai di dasar sembilan puncak, sesosok tubuh cantik diam-diam berdiri di sana, seperti teratai salju yang berdiri sendiri di dunia. Sosok cantik ini perlahan berbalik dan mata indahnya tertuju pada Zuawan, memperlihatkan senyuman manis. Zuawan juga menyeringai dan segera berjalan mendekat, memeluk rat sosok cantik ini. Setelah mereka berdua berpisah, Mu Cheng Suai membungkuk kepada Lu Hantian dan berkata, Chen Suai menyapa senior Hantian. Terima kasih senior Hantian karena telah menjaga Zuawan di masa lalu. Lu Hantian melambaikan tangannya dan berkata, Zuawan adalah saudaraku. Dulu, dia lemah, jadi aku harus menjaganya. Sekarang bocah ini jauh lebih kuat dariku, dia harus menjagaku. Setelah mengatakan ini, Lu Hantian tersenyum sambil menatap Zuawan dan Mu Cheng Suai, dan berkata, namun, yang ingin saya ketahui lebih banyak adalah, kapan kalian berdua akan menikah. Aku masih menunggu pesta pernikahanmu. Ketika kata-kata ini keluar, Mu Cheng Suai menundukkan kepalanya dan pipinya memerah. Zuawan mengusap hidungnya dan memperlihatkan ekspresi canggung. Kalian berdua tidak perlu membuang waktu. Cepatlah menikah. Sebaiknya kalian melahirkan bayi yang berkulit putih dan montok. Kalau saatnya tiba, bagaimana kalau kalian mengakui aku sebagai ayah baptis kalian? Lu Hantian berkata dengan sikap riang. Eh, kakak Hantian, mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Saya pasti akan melakukan ini. Setelah mengatakan ini, tangan kanan Zuawan dengan erat memegang tangan Mu Cheng Suai yang seperti batu giyok, matanya dipenuhi dengan cinta. Mungkin karena dia melihat tatapan penuh kasih sayang di mata Zuawan, pipi Mu Cheng Suai menjadi semakin merah. Dia berkata dengan suara rendah, saya percaya padamu. Namun, yang tidak disadari Zuawan adalah saat Mu Cheng Suai menundukkan kepalanya, jejak kesedihan dan kesedihan muncul di matanya. Tentu saja jejak emosi ini hanya muncul sesaat. Chen Suai, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan kembali hari ini? Zuawan bertanya dengan suara agak ragu. Mu Cheng Suai tersenyum dan berkata, Paman Beladiri Agung Yanji lah yang mengatakan bahwa kamu akan kembali hari ini. Itu sebabnya aku menunggumu di dasar sembilan puncak terlebih dahulu. Paman Beladiri Agung Yanji Zuawan terkejut dan bertanya dengan heran. Mungkin Zuawan tidak tahu bahwa Paman Beladiri Agung Yanji telah mengumumkan kematian Paman Beladiri Agung Suan Song ke seluruh sembilan puncak pelataran dalam. Sekarang, semua orang di pelataran dalam tahu bahwa Paman Beladiri Agung Suan Song telah jatuh. Mu Cheng Suai tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Mata Zuawan menyipit. Karena Yanji tahu bahwa Suan Song telah mati, dia mungkin berada di dekat Menara Marsial Sein dan telah melihat adegan pertarungannya dengan Suan Song. Zuawan mengerutkan kening. Suan Song adalah salah satu dari sembilan master puncak. Dia adalah eselon atas di pelataran dalam dan sosok yang sangat penting. Dia tidak tahu apa yang Yanji pikirkan tentang dia membunuh Suan Song. Memikirkan hal ini, Zuawan merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin karena merasakan ekspresi Zuawan, Mu Cheng Suai berkata sambil tersenyum tipis, Paman Beladiri Agung Yanji tidak berniat menyalahkanmu. Kali ini, dia telah mengumumkan masalah ini ke publik dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Suan Song lah yang melancarkan serangan diam-diam terhadapmu dan ingin membunuhmu terlebih dahulu. Kamu membunuh Paman Beladiri Agung Suan Song untuk membela diri. Paman Beladiri Agung Yanji tidak punya niat menyalahkanmu. Zuawan mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Yanji tidak hanya akan mengumumkan masalah ini kepada publik, dia bahkan akan berbicara dengan cara yang jarang untuk melindunginya. Pada saat yang sama, Zuawan juga mengingat adegan murid-murid lain yang menunjuk ke arahnya setelah dia masuk akademi. Murid-murid itu mungkin menunjuk padanya karena Yanji telah mengumumkan masalah ini ke publik. Lagi pula, sebagai seorang generasi muda, membunuh seorang setengah biksu yang kuat seperti Suan Song adalah sebuah hal yang sangat mengejutkan. Ditambah dengan fakta bahwa Suan Song adalah Paman Beladiri Besar Zuawan, Zuawan secara alami menjadi pusat perhatian. Zuawan, Paman Beladiri Agung Yanji telah memerintahkanku untuk memintamu menemukannya. Mu Chengzui tiba-tiba berkata pada Zuawan. Di mana Paman Beladiri Agung Yanji? Zuawan bertanya. Di Aula Polaritas Ganda Es dan Api? Jawab Mu Chengzui. Murid Zuawan menyusut. Yanji telah memilih Aula Polaritas Ganda Es dan Api sebagai tempat pertemuan. Baiklah, aku akan pergi dan menemuinya. Zuawan mengangguk. Segera setelah itu, rombongan berjalan menuju puncak Aoyuan Peak. Setelah sampai di puncak, Zuawan memimpin Luhantian menyusuri rantai di tepi tebing dan terbang menuju Aula Polaritas Ganda Es dan Api di tengah kehampaan. Pada saat ini, pintu Aula Polaritas Ganda Es dan Api terbuka. Zuawan tidak butuh waktu lama untuk memasuki Aula. Zuawan, naiklah ke tingkat ke-18. Sebuah suara agung meledak di samping telinga Zuawan seperti guntur saat dia memasuki Ice Fire Dual Extreme Hall. Mata Zuawan langsung menjadi gelap. Dia tahu bahwa Yanji seharusnya tahu bahwa dia telah mengambil rune suci api es dari Aula Polaritas Ganda Es dan Api. Pikiran pertama Zuawan adalah melarikan diri. Namun, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin. Yanji adalah ahli menakutkan kedua di alam sembilan nether wart yang menjadi orang suci surgawi. Di tangan keberadaan seperti itu, Zuawan akan bermimpi jika dia ingin melarikan diri. Saya hanya bisa menguatkan diri dan naik. Sambil menghela nafas lembut, Ice Fire Secret Rune muncul di mata Zuawan. Segera, energi es dan api di sekitarnya berkumpul menjadi naga es dan api. Zuawan memimpin Luhantian menuju naga es dan api. Keduanya melewati 17 level pertama seperti pisau panas menembus mentega dan memasuki level ke-18. Di tingkat ke-18, Yanji duduk bersila dengan tenang. Ketika Zuawan dan Luhantian tiba, dia perlahan membuka matanya dan tersenyum. Zuawan, aku telah menunggumu selama beberapa hari. Zuawan menggaruk kepalanya dan berpura-pura tuli. Saya tidak tahu apa maksud paman senior. Yanji tidak marah. Ia berkata dengan acuh tak acuh, kau tidak perlu berpura-pura bodoh. Rune suci api es seharusnya ada padamu. Jangan coba-coba membodohiku. Aku sudah melihat pertarunganmu di Menara Marsial Sein. Mata Zuawan menunjukkan sedikit kilatan tajam. Dia diam-diam berjaga di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Yanji akan bersikap begitu belak-belakan begitu dia muncul, menyebabkan Zuawan menjadi agak tidak terbiasa. Lalu apa maksud paman senior? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Yanji tersenyum. Sebenarnya tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil Ice Fire Secret Rune. Ini adalah kesempatanmu dan seharusnya menjadi milikmu. Mata Zuawan menunjukkan sedikit kecurigaan ketika dia mendengar kata-kata Yanji. Dia tidak menyangka Yanji begitu mudah diajak bicara. Kamu tidak perlu meragukanku. Untuk bisa mendapatkan Ice Fire Secret Rune, kamu memerlukan kesempatan. Jika kita bertiga bisa mendapatkannya, kita pasti sudah mengambilnya sejak lama. Mata Yanji tertuju pada Luhantian saat dia berbicara. Dia mengukurnya dan tiba-tiba menjadi serius saat dia menatap yang terakhir. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku tidak tertarik padamu. Jangan menatapku seperti itu. Luhantian sedikit takut dengan tatapan Yanji. Dia menggosok lengannya dengan tangannya, dan rambutnya berdiri tegak saat dia mengutuk. Yanji tidak keberatan. Dia tertawa dan berkata, Sein body of frost. Saya tidak menyadarinya sebelumnya. Mataku sungguh buruk. Yanji mengaitkan tangan kanannya saat dia berbicara. Sein energi yang menakutkan mengelilingi Luhantian, menyebabkan Luhantian tanpa sadar terbang menuju Yanji. Sial, aku laki-laki normal. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan saya. Tidak. Luhantian meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Dia ingin menyingkirkan Sein energi Yanji, tapi itu sia-sia. Di depan Yanji, Luhantian seperti bayi yang baru lahir. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa menghilangkan kekuatan Yanji. Zuawan terkejut. Kekuatan Yanji terlalu besar. Bahkan kakinya gemetar di tempat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ini kekuatan seorang suci? Bukankah ia lebih kuat dari seorang Half Sein? Tubuh Zuawan bergetar. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan Yanji, dia bisa membunuhnya hanya dengan pikiran. Yanji menekan bahu Luhantian dan menatap Luhantian dengan sangat hati-hati. Seolah-olah dia sedang melihat sepotong batu giyok yang tiada taranya. Luhantian gemetar. Seolah-olah 10 ribu alpaka sedang berlari kencang di dalam hatinya. Dia masih perawan tua. Bagaimana dia bisa, najis oleh lelaki tua di depannya ini? Dia benar-benar tidak bisa mengizinkannya. Orang tua, biarku beritahu. Kamu hanya bisa mendapatkan tubuhku. Kamu tidak bisa mendapatkan hatiku. Sekalipun kamu menggunakan kekerasan, itu tidak ada gunanya. Sebaiknya kamu lepaskan aku. Luhantian berkata dengan benar. Zua Wen, yang berdiri di belakang, tiba-tiba memegangi keningnya. Dia merasa kehilangan seluruh wajahnya karena Luhantian. Yan Ji tidak memperhatikan Luhantian. Dia memandang Luhantian dari ujung kepala hingga ujung kaki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu benar-benar tubuh suci Frost. Hanya saja Frost Origen di tubuhmu telah disegel untuk kedua kalinya. Disegel untuk kedua kalinya. Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan heran. Sao Yu telah mengatakan sebelumnya bahwa Frost Origen di tubuh Luhantian telah disegel satu kali oleh Marcial Sein. Secara teori, itu seharusnya hanya disegel satu kali. Sekarang, Yan Ji berkata bahwa itu telah disegel untuk kedua kalinya. Tampaknya sebelum menjadi Marcial Sein, Frost Origen milik Luhantian telah disegel satu kali. Seniman bela diri dengan Sein Bodi of Frost memiliki bakat yang sangat tinggi dan kecepatan promosi mereka sangat cepat. Namun, meskipun bakat Luhantian tidak buruk, kecepatan promosinya tidak cepat. Saya khawatir Frost Origen di tubuhnya memiliki telah disegel sejak lama. Dalam benaknya, suara Xiao Hei perlahan terdengar. Zhuawan menyipitkan matanya. Siapa yang menyegel Frost Origen milik Luhantian? Itu adalah setan darah. Mata Zhuawan berbinar. Nama jenius Luhantian pernah mengguncang seluruh kekaisaran King Xuan. Kemudian, karena Blood Demon, dia telah disegel dalam warisan Blood Demon. Frost Origen di tubuhnya pasti telah disegel oleh Blood Demon. Bagaimanapun, penglihatan Blood Demon jauh lebih tajam daripada orang kebanyakan. Pada saat itu, jika Frost Origen milik Luhantian tidak disegel dan dibiarkan berkembang, itu akan merugikan Blood Demon. Ini bibit yang bagus. Bibir Yanji membentuk senyuman. Segera, gelombang sein energi menyembur keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Luhantian. Pochi. Luhantian dengan kasar memuntahkan setegup darah. Darah ini agak hitam pekat. Kamu mesum, apa yang kamu lakukan padaku? Setelah lepas dari kendali Yanji, Luhantian terus mundur. Dia menatap Yanji dengan tatapan yang sangat tidak senang. Coba lihat, apakah kamu tidak merasa jauh lebih baik? Kedekatanmu dengan Yuanqi di sekitarnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Yanji berkata dengan ringan.